Cersil api di bukit menoreh jilid 91. Ketika amala menjadi semakin dalam, maka nampaklah berapa tanda bahwa prajurit pajang akan dapat menguasai keadaan. Kiyai Kalasasawit yang bertempur melawan Kisumangkar, ternyata sama sekali tidak dapat berbuat lain, kecuali memusatkan perhatiannya kepada lawannya itu. Sementara itu, Kiyai Jalawaja dan seorang pengawalnya telah terkurung di dalam lingkaran gelar Cakrabiuha, dan harus menghadapi lawan orang bercambuk yang tidak diduganya sama sekali. Ketika ia memasuki lingkaran gelar itu bersama sekelompok anak buahnya, dan yang kemudian dinding gelar itu terkatup kembali, ia sudah menduga bahwa dengan sengaja prajurit pajang telah menjebaknya. Tetapi, saat itu ia merasa bahwa ia tidak akan dapat dihalang-halangi oleh siapapun. Bahkan ia menyangka bahwa ia akan dapat memecahkan gelar itu dari dalam, sementara prajurit pajang harus bertempur melawan serangan dari luar gelar. Tetapi ternyata ia salah hitung. Di dalam gelar itu ia menemukan lawan yang tidak dapat dikalahkannya. Dalam pada itu, pengawal-pengawal Kiyai Jalawaja yang berpencaran pun telah mendapat perlawanan yang kuat dari pemimpin-pemimpin kelompok kecil di lareng gunung Merapi yang sudah bergabung itu. Dengan sekuat tenaga, mereka berusaha untuk mempertahankan diri, selagi prajurit pajang memberikan kelonggaran kepada mereka untuk bernafas. Dalam kekiseruhan yang terjadi di dalam perangan, orang-orang lereng gunung Merapi itu tidak dapat segera menilai pertempuran antara orang-orang tamak wadi dengan prajurit-prajurit pajang yang bergerak dalam gelar. Bahkan kadang-kadang, mereka menjadi cemas menyaksikan serangan yang datang dari segala penjuru, di segala bagian dari dinding gelar yang melingkar itu. Kiyai Kalasa Sawit, yang memimpin pasukannya menjadi marah bukan kepalang. Ternyata bahwa prajurit pajang benar-benar kuat melawan pasukannya, yang sudah diperkuat oleh pasukan Kiyai Jalawaja. Mereka menduga, bahwa prajurit-prajurit pajang di Jatianom yang jumlahnya tidak begitu banyak, ditambah dengan kelompok-kelompok pencuri ayam di lereng gunung Merapi itu, akan dengan mudah dapat dihancurkan. Apalagi dengan kehadiran Kiyai Jalawaja. Tetapi yang terjadi adalah berbeda dengan dugaannya itu. Jika aku tidak bertemu dengan iblis dari Jipang ini, aku tentu sudah berhasil membunuh Untara dan mencerai beraikan pasukannya, berkata Kiyai Kalasa Sawit kepada diri sendiri. Tetapi agaknya iblis ini muncul dengan tiba-tiba. Selain iblis yang harus dihadapinya, agaknya Kiyai Kalasa Sawit pun pernah mendengar sesuatu tentang orang bercambuk yang pernah menjelajahi daerah selatan. Dan tiba-tiba saja suara cambuk itu pun telah didengarnya di tengah-tengah gelar prajurit pajang. Dengan demikian ia sadar, bahwa Kiyai Jalawaja pun harus berhadapan dengan orang yang akan dapat menghambat gerakannya. Beberapa bagian yang semula mendapat tekanan yang kuat dari pasukan tambak wadi perlahan-lahan dapat mengatasinya, sehingga kemudian gelar itu pun dapat mengembang merata. Pasukan tambak wadi yang semula diperkuat di beberapa bagian, harus menebar mengisi beberapa kekosongan, karena jatuhnya korban di seluruh arena. Apalagi setelah Kiyai Kalasa Sawit dan Kiyai Jalawaja terlibat melawan orang-orang terkuat yang tidak dapat diatasinya. Yang segera berhasil menguasai lawannya adalah Kiwas kita. Pengawal Kiyai Jalawaja yang melawannya, tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk melawan Kiwas kita, sehingga karena itu maka ia pun segera terdesak surut. Semakin lama semakin terpisah dari Kiyai Jalawaja yang harus bertempur melawan Kiyai Gringsing. Apalagi setelah prajurit-prajurit pajang yang ada di dalam gelar itu berhasil menguasai semua orang tambak wadi yang menyusup bersama Kiyai Jalawaja. Beberapa prajurit yang memang menyusulnya di saat-saat mereka menerobos masuk, dibantu oleh beberapa orang prajurit yang bertugas mengawasi keadaan di dalam medan, akhirnya dapat memadamkan perlawanan orang-orang tambak wadi seluruhnya di dalam gelar itu. Yang tinggal kemudian adalah Kiyai Jalawaja dan seorang pengawalnya, yang harus bertempur melawan Kiwas kita. Dengan kemarahan yang melonjak-lonjak, mereka menyaksikan seorang demi seorang pasukannya dilumpuhkan. Beberapa orang terbunuh dan terluka, sedang yang lain menyerah kepada kenyataan yang dihadapinya. Betapa kemarahan menghentak-hentak Dada Kiyai Jalawaja. Dengan lantang ia berteriak, hi orang-orang gila dan pengecut. Itukah yang dapat kalian lakukan? Aku menghormati mereka yang mati dan tidak mampu lagi mengangkat senjatanya. Tetapi, adalah pengecut yang paling licik, jika ada di antara kalian yang letakkan senjata sebelum kulitmu menitikan darah. Tetapi beberapa orang yang sudah duduk di tanah, ditunggui oleh hujung tombak di punggungnya, sama sekali tidak mampu berbuat apapun juga. Mereka pun harus membiarkan tangan dan kaki Mirka kemudian diikat dengan janget, karena para prajurit pajang harus melanjutkan pertempuran. Kemarahan yang memuncak, telah membuat Kiyai Jalawaja mengamuk seperti harimau kelaparan. Namun tidak banyak yang dapat dilakukan, karena ia berhadapan dengan Kiyai Gringsing, sedang pengawalnya pun benar-benar telah dikuasai oleh Kiwas kita. Menyerahlah, berkata Kiwas kita. Persetan geram pengawal itu, yang mencoba melawan sejauh dapat dilakukan. Tetapi kemampuan Kiwas kita benar-benar tidak dapat dilawannya. Namun demikian, sama sekali tidak terbersit ingatan pada pengawal itu untuk menyerah. Apalagi menyerah dan menjadi seorang tawanan prajurit pajang. Karena itulah, maka ia pun masih saja melawan terus, betapapun ia terdesak. Kiwas kita termangu-mangu menghadapi pengawal itu. Ia sebenarnya dapat dengan segera membinasakannya. Tetapi ada sesuatu yang menahannya. Sepercik ragu-raguan telah merayap di hatinya. Sekali-sekali timbul niatnya untuk membuat lawannya menjadi bingung dan kehilangan akal dengan bentuk-bentuk semu. Bahkan ia mulai mempertimbangkan, apakah dengan demikian ia akan dapat mengurangi korban jiwa di kedua belah pihak. Namun ia meragukan hasilnya, karena prajurit-prajurit pajang sendiri tentu akan menjadi bingung dan bahkan mungkin mereka tidak dapat berbuat lebih banyak lagi daripada termangu-mangu dan keheranan. Karena itulah, maka niatnya itu pun diurungkannya. Dibiarkannya pertempuran itu berlangsung dengan wajar. Apalagi ketika ia mulai dapat melihat kemajuan prajurit-prajurit pajang. Sementara itu, pengawal Kiai Jala Wajah masih saja melawan dengan segenap tenaganya, meskipun ia harus berloncatan surut. Bahkan kadang-kadang surut beberapa langkah dengan wajah tegang dan kebingungan. Tetapi adalah di luar dugaan siapapun juga, bahwa prajurit pajang yang telah kehilangan lawan, dan yang masih berada di dalam lingkungan gelar itu, tidak membiarkan seorang pun lawan yang tetap memberikan perlawanan. Itulah sebabnya, maka karena pengawal itu ternyata tidak mau menyerah, prajurit-prajurit pajang tidak sabar lagi membiarkannya berkeliaran di dalam gelar. Mereka tidak mempunyai pertimbangan yang pelik seperti kiwas kita, sehingga karena itu, ketika pengawal itu sedang bersusah payah menghindari serangan kiwas kita, tiba-tiba saja dua orang prajurit pajang, yang sudah kehilangan kesabaran, menyerang bersama-sama. Dua buah tusukan pedang tidak dapat dilakannya, sehingga sesaat terdengar keluhan yang tertahan. Namun ketika dua buah pedang itu ditarik hampir bersamaan, dari hunjaman yang dalam ditubuh pengawal kiai jala wajah itu, maka orang itu pun terhuyung-huyung sejenak, kemudian jatuh tertelungkup di tanah. Kisana, kiwas kita mencoba mencegah, ketika ia melihat dua serangan berbareng itu. Tetapi ia tidak berhasil menghentikan serangan itu, sehingga ia pun kemudian hanya dapat melihat mayat itu terbaring di tanah, di antara beberapa sosok mayat yang lain. Kiai jala wajah yang melihat pengawalnya itu terbunuh, berteriak nyaring. Kemarahannya benar-benar serasa meledakan kepalanya, sehingga ia pun telah kehilangan segala pertimbangan. Karena itu, maka tandangnya pun menjadi semakin kasar dan bahkan seperti seekor binatang buas yang sedang memburu mangsanya. Kiai Gringsing menyadari, bahwa ia tidak akan dapat berbicara dengan orang yang sedang kehilangan akal itu. Dan ia pun menyadari, bahwa tidak mungkin untuk dapat menangkap Kiai Jala Wajah dalam keadaan hidup. Namun seperti kiwas kita, maka membunuh lawannya diperlukan pertimbangan yang semasak-masaknya. Sementara itu, Kiai Jala Wajah telah benar-benar mengamuk. Senjatanya terayun ayun mengerikan sekali. Dengan sepenuh kemampuan yang ada, ia menyerang Kiai Gringsing seperti prahara. Tetapi, setiap kali Kiai Gringsing masih mampu melindungi dirinya dengan putaran cambuknya. Bahkan sekali-sekali meledak menyerang lawannya. Dalam keadaan yang paling gawat, ternyata Kiai Jala Wajah tidak lagi menghiraukan patukan ujung cambuk lawannya. Kulitnya seolah-olah menjadi kebal dan tidak dapat disentuh oleh perasaan sakit. Betapa Kiai Gringsing menyengat tubuhnya dengan ujung cambuknya yang berkarah baja. Namun Kiai Jala Wajah menyerangnya bagaikan taufan. Sekilas teringat oleh Kiai Gringsing, lawannya di ujung tanah perdikan menoreh, di antara bukit-bukit kecil yang terpencil, seorang yang menyebut dirinya panembahan alit. Orang itu pun rasa-rasanya menjadi kebal dan tidak dapat dilukainya dengan senjatanya. Apakah Kiai Jala Wajah juga seorang yang memiliki ilmu seperti panembahan alit, yang dapat membuat kulitnya menjadi kebal? Pertanyaan itu memang membersit di hati orang tua itu. Sementara itu, Kiwas kita telah berdiri termangu-mangu memperhatikan pertempuran itu. Pertempuran yang semakin lama menjadi semakin sengit, sehingga akhirnya sampailah mereka pada puncak ilmu dan puncak kemungkinan. Prajurit-prajurit pajang yang kurang dapat menilai keadaan, dan menganggap Kiai Jala Wajah adalah orang yang hanya sekedar keras kepala seperti pengawalnya, mencoba menyerangnya pada saat orang itu meloncat selangkah surut. Tetapi malang bagi prajurit itu. Belum lagi senjatanya menyentuh orang yang bernama Jala Wajah itu, mereka telah terlempar dari tempatnya dengan luka yang membelah lambung. Kiai Gringsing menggeram melihat korban yang berjatuhan itu. Apakah ia masih akan tetap membiarkannya mengambil korban-korban yang lain? Kiwas kita menarik nafas dalam-dalam melihat pertempuran yang menjadi semakin sengit. Ledakan cambuk Kiai Gringsing menjadi semakin sering terdengar, dan rasa-rasanya semakin lama menjadi semakin keras. Kiai Jala Wajah yang agaknya sudah menyadari, bahwa ia tinggal seorang diri di dalam lingkungan dinding gelar, yang semakin lama menjadi semakin mengembang itu, justru membuatnya seperti gila. Serangannya menjadi semakin dasyat dan tingkah lakunya seolah-olah sudah tidak lagi dikendalikan oleh kesadarannya, sebagai seorang yang memiliki ilmu yang pilih tanding. Yang nampak kemudian adalah sifat-sifatnya yang sewajarnya. Kasar dan bahkan liar. Kiai Gringsing memang tidak mempunyai pilihan lain. Ia harus menghentikan perlawanan Kiai Jala Wajah. Hidup atau mati. Dan Kiai Gringsing pun menyadari, bahwa orang itu tidak boleh lepas dari tangannya, karena dengan demikian, ia akan menelan korban yang tidak terhitung lagi jumlahnya. Mungkin di arna pertempuran ini, tetapi mungkin juga di saat-saat yang lain, jika ia mendapat kesempatan melakukannya. Karena itulah, maka Kiai Gringsing pun telah melawannya dengan segenap kemampuannya pula. Seperti saat-saat ia bertempur melawan panembahan alit, maka ia telah mengerahkan segenap kemampuan dan kekuatan, sehingga ledakan cambuknya pun telah bernada lain. Kekuatan cadangan yang tersimpan di dalam dirinya, telah tersalur pula pada ujung cambuknya, sehingga karena itulah, maka ujung cambuk itu seolah-olah menjadi semakin dasyat. Karah-karah baja yang terdapat pada juntai cambuknya, seolah-olah telah berubah menjadi ujung-ujung senjata yang paling tajam. Dengan demikian, maka di dalam dinding gelar itu telah bertempur dua orang yang memiliki kemampuan raksasa. Masing-masing telah mengerahkan semua kekuatan yang ada pada mereka, sehingga prajurit-prajurit pajang yang menyaksikan pertempuran itu pun telah bergeser menjauh. Mereka baru menyadari, bahwa arna yang khusus ini bukannya arna yang dapat dicampurinya. Bahkan sentuhan angin yang semiut oleh gerakan kedua orang yang sedang bertempur itu, terasa betapa kerasnya menampar. Tubuh-tubuh prajurit pajang, yang seolah-olah telah membeku oleh pesona yang mencengkamnya. Kiwas kita menyaksikan pertempuran itu sambil termangu-mangu. Ia menjadi ragu-ragu, apakah ia akan membiarkan Kiaye Gringsing bertempur seorang diri? Meskipun menilik keadaannya, maka nampaknya Kiaye Gringsing akan dapat menguasai keadaan. Tetapi jika Kiaye Gringsing membuat sedikit kesalahan, maka ia akan terjerumus ke dalam kesulitan. Padahal Kiaye Gringsing adalah manusia biasa, yang lemah, lengah, dan kadang-kadang dipengaruhi oleh keadaan di seputarnya. Karena itulah, maka segala kemungkinan masih akan dapat terjadi pada kedua orang yang sedang bertempur mati-matian itu. Di tempat yang lain, di pusat gelar prajurit pajang, ternyata telah terjadi pertempuran yang sedasyat itu pula. Ki Sumangkar harus bertempur dengan sekuat tenaganya. Dengan puncak ilmunya yang dikagumi oleh setiap orang Jipang dan pajang, sehingga kakak seperguruannya, Patih Mantahun pernah dianggap mempunyai nyawa rangkap. Tetapi karena usianya, yang mempengaruhi kemampuan jasmanilahnya, maka akhirnya Ki Patih Mantahun pun harus mengorbankan jiwanya. Dan ternyata, bahwa ia tidak mempunyai rangkapan nyawa yang dapat menghidupkannya kembali. Tetapi Ki Sumangkar cukup menyadarinya, bahwa nyawa rangkap pada perguruannya adalah sekedar dongeng yang tidak berlandaskan pada kenyataan. Karena itu, ia pun cukup berhati-hati, karena jika nyawanya yang satu itu meninggalkan tubuhnya, maka ia tidak lebih adalah sesosok mayat yang harus dikuburkan. Sementara itu, Ki Sumangkar pun mendengar bahwa nada cambuk Kia Ye Gringsing rasa-rasanya memekik semakin tinggi. Dengan demikian ia pun mengerti, bahwa Kia Ye Gringsing harus mengerahkan segenap ilmunya pula untuk melawan orang yang telah memasuki lingkungan dinding gelar cakra buha itu. Sementara itu, Untara telah berhasil menggerakkan pasukannya dalam gelar yang semakin berkembang, meskipun perlahan-lahan. Tetapi ia menjadi semakin yakin, bahwa ia akan dapat menguasai keadaan dan sekaligus menguasai arena. Sekali-sekali ia masih sempat melihat gerigi-gerigi gelarnya, yang mulai menghunjam masuk, ke lingkungan ruang gerak lawan yang mulai kehilangan pegangan, karena pemimpin-pemimpinnya terikat pada pertempuran yang sengit. Yang masih tetap berdiri temangu-mangu adalah Ki Waskita. Ia menjadi bimbang, apakah ia harus terjun ke dalam arna pertempuran. Meskipun Kia Ye Gringsing tidak sedang melakukan perang tanding, tetapi ia merasa segan pula untuk mengganggunya, jika ia tidak merasa yakin bahwa Kia Ye Gringsing menyetujuinya. Dalam keragu-raguan itu Ki Waskita berdiri mematung di tempatnya. Tidak seperti prajurit-prajurit pajang yang menghindar menjauhi arna, yang menjadi semakin mengerikan itu, Ki Waskita tetap mengikuti perkelahian itu pada jarak yang justru semakin dekat. Meskipun demikian, Ki Waskita tidak menjadi lengah. Untuk menyatakan maksudnya, bahwa ia akan mempercepat penyelesaian pertempuran itu, sehingga perang keseluruhan pun akan semakin cepat berakhir, dan korban pun dapat dibatasi, maka Ki Waskita telah melepas ikat kepalanya dan membelitkannya di tangan kirinya. Ternyata Kia Ye Gringsing pun sempat melihat dan mengerti maksudnya. Tetapi Kia Ye Gringsing tidak segera memberikan tanggapan apapun juga. Dalam pada itu, Kia Ye Jalawaja benar-benar telah mengamuk. Tidak ada orang lain yang berani berdiri dekat perkelahian itu selain Ki Waskita, yang ternyata telah menarik perhatiannya. Menurut pertimbangan Kia Ye Jalawaja, ia tentu tidak akan segera dapat mengalahkan Kia Ye Gringsing, atau barangkali semalam penuh pertempuran itu tidak akan selesai. Karena itu, ia harus mendapatkan koban-korban baru yang lain sebanyak-banyaknya. Karena tidak ada prajurit pajang yang mendekatinya, maka orang yang membelitkan ikat kepalanya di tangan kirinya itu adalah korban yang paling mungkin diambilnya. Demikianlah, selagi perkelahian itu berlangsung dengan sengitnya. Kia Ye Jalawaja masih sempat bergeser sedikit demi sedikit mendekati Ki Waskita yang berdiri termangu-mangu. Agaknya Ki Waskita dan bahkan Kia Ye Gringsing dapat menangkap maksud Kia Ye Jalawaja. Karena itulah, maka Ki Waskita pun telah mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Sedang Kia Ye Gringsing agaknya sengaja tidak menghalang-halanginya. Dengan demikian Ki Waskita dapat menduga bahwa Kia Ye Gringsing memang tidak berkeberatan jika ia membantu mempercepat penyelesaian. Sejenak kemudian, yang ditunggu itu pun terjadilah. Namun ternyata bahwa setiap prajurit pajang telah dicemaskan oleh sikap Ki Waskita yang seperti seseorang yang tidak mengetahui bahaya yang mengancamnya, berdiri termangu-mangu di pinggir arena yang mengerikan. Bahkan seorang prajurit telah mencoba berteriak memanggilnya, Hi, Kia Ye. Jangan berdiri saja di situ. Tetapi kawannya berbisik, ia telah memenangkan perkelahian melawan salah seorang dari orang-orang Tambakwadi. Tetapi bukan yang seorang ini. Agaknya ia adalah pemimpinnya. Sedangkan lawan yang mati itu pun bukan karena orang tua itu. Tetapi dua orang prajurit telah membantunya dan menusuk lawannya bersama-sama. Kawannya terdiam. Namun mereka tidak sempat memberikan peringatan lagi kepada Ki Waskita. Ternyata Kia Ye Jalawaja benar-benar masih ingin membunuh lawan sebanyak-banyaknya sebelum pertempuran itu berakhir, karena akhir dari pertempuran itu sama sekali tidak dapat dibayangkannya. Prajurit-prajurit pajang yang berdiri termangu-mangu mengawasi arena di dalam gelar itu berdesir, melihat bayangan orang Tambakwadi itu bagaikan angin meloncat menyerang Ki Waskita dengan dasyatnya. Senjatanya terayun deras sekali, didorong oleh kekuatan yang dasyat sekali. Tetapi Ki Waskita sudah siap menghadapinya. Ia sama sekali tidak berusaha menghindar. Tetapi dengan sepenuh kekuatannya pula, ia mengangkat tangan kirinya, menangkis serangan itu. Dua kekuatan telah berbenturan. Prajurit-prajurit pajang mengira bahwa Ki Waskita tidak sempat menghindar, sehingga mereka menyangka bahwa Ki Waskita akan lumat menjadi debu. Tetapi yang terjadi ternyata tidak seperti yang mereka bayangkan. Senjata orang Tambakwadi yang memiliki kemampuan luar biasa itu telah membentur ikat kepala yang membelit di tangan kiri Ki Waskita. Akibatnya benar-benar tidak terduga. Senjata Ki Ejala Wajah justru terpental, sehingga Ki Ejala Wajah sendiri telah terdorong selangkah surut sementara Ki Waskita berdiri tegak di tempatnya, seolah-olah sebuah patung baja yang tidak tergoyahkan. Ki Ejala Wajah yang tidak menduga, bahwa orang yang berdiri termangu-mangu di pinggir arna itu pun orang yang memiliki ilmu yang tinggi, benar-benar terkejut bukan buatan. Karena itulah, maka sejenak ia kehilangan keseimbangan. Hampir saja ia jatuh terlentang. Untunglah bahwa ia masih mampu bertahan. Namun pada saat yang bersamaan Ki Ejala Wajah telah berdiri di belakangnya. Dengan ujung cambuknya, ia sengaja hanya menyentuh tubuh Ki Ejala Wajah yang belum tegak benar, sekedar untuk memperingatkannya bahwa ujung cambuk itu mampu berbuat lebih jauh dalam keadaannya seperti itu. Ki Ejala Wajah, berkata Ki Ejala Wajah, Kau dapat menghentikan pertumpahan darah yang berlarut-larut ini, dan kemudian mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. Kata-kata Ki Ejala Wajah itu pun mengejutkan pula. Sentuhan yang justru perlahan-lahan mengenai tubuhnya, adalah suatu penghinaan bagi Ki Ejala Wajah. Apalagi pernyataan Ki Ejala Wajah itu tidak ada arti lain daripada memerintahkan kepadanya untuk menyerah. Gila teriak Ki Ejala Wajah. Suaranya menggelegar di seluruh medan. Aku akan membunuh semua orang. Ki Ejala Wajah berdiri tegak dengan kaki renggang. Cambuknya dipeganginya dengan tangan kanan, sedang ujung juntaenya dipegangnya dengan tangan kiri. Katanya kemudian, jika kita yang tua-tua tidak berbuat sesuatu, maka korban akan semakin banyak. Dan apakah arti dari kematian-kematian itu, selain pemuasan nafsu saja? Akhir dari pertempuran ini sudah membayang. Kau sebagai seorang senopati perang, di manapun kau berpihak, tentu sudah dapat memperhitungkan. Kau tidak dapat mencari kepuasanmu sendiri, berdiri di tengah-tengah gelar musuh dan berusaha membinasakan lawan sebanyak-banyaknya, sementara anak buahmu sendiri terbunuh seperti batang ilalang. Tutup mulutmu pengecut teriak Ki Ejala Wajah. Kita sama-sama pengecut, sahut kiwas kita, mungkin kami tidak berani melihat kenyataan yang kau hadapi. Persetan, aku akan bertempur. Di medan hanya ada dua pilihan bagiku. Membunuh atau dibunuh. Tak ada pilihan lain bertanya Ki Ejala Wajah yang paling dalam. Tetapi ia telah mengeraskan perasaannya, sehingga dengan adakah sariah membentak? Bahasa yang paling baik di peperangan, adalah ujung senjata. Dan arti yang paling sempurna dari setiap langkah seseorang yang bertempur di medan, adalah kematian. Ki was kita menarik nafas. Katanya, Kiyai. Kau adalah orang yang memiliki kelebihan dari orang kebanyakan. Tetapi ternyata hatimu keras, sekeras batu hitam. Kenapa kau tidak mau mempergunakan sedikit kebijaksanaan? Cukup, orang-orang dungmu. Kau tidak akan dapat mempengaruhi aku untuk menyerah dengan care apapun juga. Aku bukan anak-anak yang dapat kau bujuk seperti itu. Kiyai Gringsing masih sempat menghindar. Tetapi Kiyai Jala Wajah menyerangnya seperti prahara. Kiyai Gringsing masih sempat menghindar. Tetapi Kiyai Jala Wajah tidak mau memberinya kesempatan. Dengan kecepatan yang hampir tidak dapat diikuti dengan Mathe Wadak, maka tubuhnya bagaikan terbang dengan senjata taracu menyerang Kiyai Gringsing sekali lagi. Kiyai Gringsing tidak dapat sekedar menghindar. Ketika ia merasa dirinya justru terdesak, maka kembali cambuknya telah meledak dengan nada yang tinggi, pertanda bahwa ia telah melepaskan semua kemampuan ilmu yang ada padanya. Dalam kegelapan hati, Kiyai Jala Wajah tidak menghiraukan lagi patukan senjata lawannya. Karena itu, segores jalur merah telah membekas di punggungnya yang terbuka, karena bajunya yang telah tersayat pula oleh hujung cambuk Kiyai Gringsing. Bahkan nampak bekas-bekas yang kehitam-hitaman, seolah-olah baju Kiyai Jala Wajah telah disobek oleh nyala bara api. Tetapi Kiyai Jala Wajah sama sekali tidak berniat untuk mengakhiri pertempuran dengan Care yang paling hina. Menyerah seperti beberapa orang yang tidak sempat berbuat apapun juga lagi. Dengan gigihnya Kiyai Jala Wajah bertempur terus. Sekali-kali ia terdesak surut, dan dalam keadaan yang tiba-tiba ia pun telah menyerang Kiwas kita pula. Orang yang keras hati, desis Kiwas kita kepada diri sendiri. Dengan demikian, maka prajurit-prajurit pajang yang bertugas di dalam lingkaran dinding gelar yang semakin terbuka itu pun sama sekali tidak berani mendekat lagi. Mereka sadar, bahwa Kiyai Jala Wajah telah mengamuk. Ia berbuat apapun juga untuk membunuh lawan. Bahkan dengan perbuatan-perbuatan di luar perhitungan nalar. Akhirnya Kiwas kita dan Kiyai Gringsing tidak dapat membuat pertimbangan lain. Care yang paling singkat untuk mengakhiri pertempuran adalah kematian. Meskipun kematian bukan akhir yang paling baik. Sebenarnya kedua orang itu bukan bermaksud membunuh Kiyai Jala Wajah. Tetapi hasil perbuatannya. Tidak ada care yang paling baik untuk menghentikan berkembangnya perdu-berduri yang merambat di pekohonan dan kebun bunga, selain memotong pangkal batangnya. Demikianlah, maka kedua orang itu pun seolah-olah menemukan kesepakatan, meskipun mereka tidak sempat berunding. Dengan hati-hati keduanya segera mempersiapkan diri untuk menentukan akhir dari perkelahian itu. Marilah orang-orang licik, Geram Kiyai Jala Wajah. Aku kira orang yang selama ini ditakuti dan disegani adalah seorang jantan. Orang bercambut itu ternyata hanyalah seekor kelinci betina yang ketakutan melihat serigala di medan perang. Kiyai, berkata Kiyai Gringsing, masih ada jalan lain untuk menyelesaikan pertikaian ini. Aku adalah laki-laki. Semua persoalan terhenti sampai batas harga diri dan ketamakan. Karena itu, maka tidak ada pilihan lain kecuali menghentikan semua perbuatan yang dapat dilakukan oleh orang yang sakti itu. Sama sekali tidak ada tanda-tanda sepercik pun, bahwa pada suatu saat akan tumbuh penyesalan di hatinya, bahwa ia telah memilih jalan yang salah. Demikianlah, maka kemudian Kiyai Gringsing dan Kiwas kita pun maju bersama. Sambil mengayunkan cambuknya, Kiyai Gringsing berkata, Maafkan aku, Kisanak. Aku terpaksa berbuat seperti prajurit di perang berubuh, bukan perbuatan dalam perang tanding. Aku tidak ingin gagal dan korban akan semakin banyak berjatuhan. Persetan orang itu mengeram. Demikianlah, maka Kiyai Gringsing dan Kiwas kita telah bertempur bersama-sama melawan Kiyai Jalawaja. Betapapun sakti dan mumpuninya orang itu, namun ia tidak mempunyai banyak kesempatan. Setiap kali ujung cambuk Kiyai Gringsing yang didasari atas segala kekuatan yang ada padanya telah menyentuh tubuhnya. Sementara itu, Kiyai Jalawaja selalu mendesaknya agar tidak sempat menghindar terlampau jauh. Kiyai Jalawaja pun telah mengerahkan segenap kemampuannya. Ia sadar bahwa yang sebenarnya mempergunakan senjatanya hanyalah Kiyai Gringsing. Sedang orang yang satu lagi, sekedar menjaganya untuk tidak lepas dari sentuhan cambuk itu. Namun ternyata bahwa kemampuan ilmunya yang membuat kulitnya seolah-olah kebal, tidak mampu bertahan atas puncak ilmu Kiyai Gringsing yang tersalur lewat cambuknya. Meskipun tidak ada segores lukap pun dan setitik dahah yang meleleh, namun tulang-tulang Kiyai Jalawaja rasa-rasanya telah menjadi remuk oleh pukulan kekuatan cambuk berkarah besi baja itu. Dengan demikian, maka lambat laun tenaganya pun bagaikan terhisap dari tubuhnya yang menjadi lemah dan tidak berdaya lagi. Pada saat-saat terakhir itu, ketika terasa maut tidak lagi dapat dihindari, Kiyai Jalawaja pun segera mengamuk dengan sisa tenaganya. Ia memang mengharap senjata Kiyai Gringsing itu bukan sekedar melumpuhkannya, tetapi membunuhnya. Tetapi, Kiyai Gringsing dan Kiwas kita berbuat lain. Ketika Kiyai Jalawaja seolah-olah sudah kehilangan kemampuannya, maka mereka berdua tidak berbuat apa-apa lagi selain memancing kemarahan pimpinan kelompok yang tidak mereka kenal itu. Ternyata sebagian usaha mereka berhasil. Kiyai Jalawaja benar-benar kehilangan akal. Dengan membabi buta ia menyerang Kiyai Gringsing, yang dengan cekatan menghindar. Kemudian Kiwas kita lah yang seakan-akan berada pada jarak jangkaunya. Dengan kemarahan yang menghentak dadanya, ia menerkamnya. Tetapi Kiwas kita pun berhasil menyingkir dari cengkeramannya. Demikianlah, pada saat-saat pertempuran itu mulai dibayangi oleh akhir yang suram bagi orang-orang tamak wadi, Kijalawaja benar-benar telah kehilangan semua kekuatannya. Ia benar-benar sudah tidak mampu lagi berbuat sesuatu. Apalagi bertempur melawan Kiyai Gringsing atau Kiwas kita. Ketika kemudian cambuk Kiyai Gringsing meledak lagi dan mengenai tubuhnya, maka ia pun menggeliat dengan gigi yang gemeretak. Tetapi kemudian terhuyung-huyung. Kiyai Jalawaja benar-benar tidak mampu bertahan lagi. Dengan lemahnya ia pun jatuh terduduk. Kiyai Gringsing mendekatinya dengan hati-hati. Ia masih mempertimbangkan bahwa hentakan yang terakhir masih mungkin menerkamnya dan melukainya. Tetapi agaknya Kiyai Jalawaja benar-benar sudah tidak berdaya. Kisanak, berkata Kiyai Gringsing, memang tidak ada pilihan lain bagimu. Kiyai Jalawaja tidak menjawab. Kau akan tetap dihormati sebagai seorang yang memiliki kemampuan di luar kebanyakan orang. Kiyai Jalawaja sama sekali tidak menjawab. Nafasnya terengah-engah dan wajahnya menjadi semakin pucat. Sejenak Kiyai Gringsing dan Kiwas kita termangu-mangu. Mereka mulai berpengharapan bahwa mereka akan dapat menangkap orang yang tidak mereka kenal, tetapi memiliki kelebihan itu. Di saat orang yang tidak terluka oleh senjata itu kehabisan kekuatan dan tenaga, maka beberapa serangan cambuk akan dapat membuatnya pingsan. Tetapi wajah Kiyai Gringsing dan Kiwas kita menjadi tegang, ketika mereka melihat orang itu menggeliat. Kemudian perlahan-lahan ia membaringkan dirinya sambil menyelangkan tangannya. Kisanak, desis Kiyai Gringsing sambil mendekatinya, meskipun ia tetap berwaspada. Tidak seorang pun dapat menjamah tubuhku selagi aku masih bernafas. Apakah maksudmu aku akan mati? Tidak. Kau memiliki ketahanan tubuh tidak terhingga. Kulitmu seolah-olah tidak terluka oleh cambuku. Kau memang orang gila. Tidak ada seorang pun yang dapat melukai kulitku. Kau pun tidak. Tetapi kau meremukan tulang-tulangku. Tetapi kau tidak akan mati. Memang tidak. Kau tidak akan dapat membunuhku. Cambukmu juga tidak. Tetapi aku dapat membunuh diriku sendiri. Kisanak, Kiyai Gringsing bergeser semakin dekat. Tiba-tiba orang itu tertawa. Suaranya terdengar dalam sekali, seolah-olah berpusar di dalam dadanya. Namun suara itu semakin lama menjadi semakin lambat. Katanya, kalian memang bodoh. Seharusnya kalian tahu, bahwa orang seperti Jala Wajah tidak akan membiarkan dirinya menjadi tawanan. Jala Wajah, Desis Kiyai Gringsing dan Kiwas kita hampir berbareng. Aku tidak menyangka bahwa aku harus mati di sini. Aku kira, aku malam ini dapat menebas prajurit pajang seperti menebas batang ilalang. Tetapi aku sadar, bahwa akibat seperti ini pasti akan terjadi pada suatu saat. Dan aku akan mati sekarang. Kiyai Gringsing dan Kiwas kita saling berpandangan. Akhir yang demikian itulah yang memang sudah mereka perhitungkan. Ketika timbul harapan bahwa mereka akan dapat menangkap Kiyai Jala Wajah hidup-hidup, justru mereka menjadi ragu-ragu atas apa yang mereka hadapi. Dan kini memang ternyata bahwa orang itu tidak akan dapat mereka tangkap dalam keadaan hidup. Sejenak mereka merenungi orang yang sudah berbaring di tanah dengan tangan bersilang di dadanya itu. Namun kemudian, sambil menarik nafas dalam-dalam Kiyai Gringsing berkata, orang yang keras hati. Tetapi maut ini datangnya terlampau cepat, ternyata Kiyai Jala Wajah itu masih bedesis, jauh lebih cepat dari yang aku harapkan. Apakah kau akan memberikan pesan? Kiyai bertanya Kiyai Gringsing. Kau memancing jawaban di saat aku mulai merasakan sentuhan maut. Jangan, Kiyai. Itu tidak adil. Kiyai Gringsing terkejut mendengar jawaban itu. Sejenak ia berdiri termangu-mangu, sedang Kiyai Jala Wajah yang kemudian menarik nafas dalam-dalam. Kiyai Gringsing dan Kiyai Gringsing pun kemudian berdiri membeku, ia seolah-olah melihat sesuatu bergerak di dalam tubuh Kiyai Jala Wajah. Perlahan-lahan menyelusuri tubuh itu dari ujung kaki merambat naik, sehingga akhirnya sampai ke ubun-ubunnya. Pada saat itulah, Kiyai Jala Wajah menghembuskan nafasnya yang terakhir, setelah seakan-akan ia mengatur dirinya menghadapi maut yang terlampau cepat datangnya itu. Kiyai Gringsing dan Kiyai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Sejenak mereka merenungi tubuh yang sudah mebeku itu. Namun mereka pun kemudian menyadari bahwa pertempuran masih berlangsung terus. Tetapi ternyata bahwa gelar Cakra Biyuha itu sudah menjadi semakin luas mendesak lawan. Kemana kah Kiyai Jala Wajah bertanya Kiyai Gringsing tiba-tiba saja kepada Ki Waskita. Tetapi Ki Waskita menggelengkan kepalanya sambil menjawab, aku tidak mengetahuinya. Tetapi ia pergi ke pusat gelar. Sementara itu, seorang prajurit mendekatinya sambil berkata, Ki Sumangkar bertempur melawan pemimpin pasukan dari Tambakwadi. Siapa? Kiyai Kalasa Sawit. Kiyai Gringsing mengangguk-angguk. Kemudian katanya kepada Ki Waskita, apakah kita akan melihatnya? Agaknya lebih baik, Kiyai. Kiyai Gringsing masih mengangguk-angguk. Lalu katanya kepada seorang prajurit, jagalah tubuh Kiyai Jala Wajah. Jika pertempuran ini sudah selesai, maka kalian pun berkewajiban untuk menyelenggarakan sebaik-baiknya. Prajurit itu mengangguk. Namun di dalam hati ia berdesis, mudah-mudahan aku dapat melihat akhir dari pertempuran ini, demikianlah, maka Kiyai Gringsing dan Ki Waskita pun meninggalkan tubuh Kiyai Jala Wajah yang terbaring itu. Dengan hati-hati mereka melintasi bagian dalam gelar pasukan pajang, yang hanya diawasi oleh beberapa orang prajurit. Namun ternyata bahwa tidak ada sekelompok lawan yang lain, yang berhasil menerobos masuk ke dalam gelar. Apalagi sepeninggal Kiyai Jala Wajah. Meskipun Kiyai Jala Wajah mati di dalam lingkungan gelar, tetapi ternyata berita tentang kematiannya itu segera menjalar. Mula-mula pada prajurit-prajurit pajang, namun kemudian terdengar pula oleh orang-orang Tambakwadi. Apalagi ketika beberapa orang dengan sengaja meneriakan kematiannya, Kiyai Jala Wajah mati. Kiyai Jala Wajah mati. Berita kematian itu benar memper mempengaruhi setiap jantung, terlebih-lebih mereka yang datang ke Tambakwadi bersama Kiyai Jala Wajah. Semula mereka menganggap bahwa pertempuran itu hanyalah sekedar pelepasan dendam dan kebencian tanpa menjumpai perlawanan yang berarti. Jumlah orang-orang yang berada di dalam lingkungan gerombolan-gerombolan yang berada di lareng gunung merapi dan prajurit pajang yang berada di Jatianom, bukan merupakan lawan yang dapat menahan kemampuan dan kekuatan Tambakwadi. Apalagi setelah kehadiran pasukan Kiyai Jala Wajah. Tetapi ternyata prajurit pajang di Jatianom cukup kuat untuk melawan mereka. Apalagi setelah pasukan cadangan hadir di arna, sehingga dengan demikian seolah-olah mempercepat penyelesaian yang sudah menjadi semakin jelas. Kehadiran pasukan cadangan benar-benar telah menggoncangkan ketabahan hati Kiyai Kala Sasawit. Belum lagi goncangan perasaan itu reda, disusul oleh berita yang datang kepadanya, dari seorang penghubung, bahwa Kiyai Jala Wajah telah benar-benar mati di peperangan itu. Kiyai Kala Sasawit menjadi semakin gelisah. Apalagi ia sedang menghadapi lawan yang tidak dapat dikalahkannya, sehingga seolah-olah telah mengikatnya pada titik pertampuran yang sama sekali tidak dapat dilakukan. Samlil mengamati arna. Iblis dari Jepang ini benar-benar gila, ia mengeram di dalam hatinya. Sementara Kiyai Kala Sasawit bertempur mati-matian melawan Kisumangkar, maka ternyata bahwa kelompok-kelompok gerombolan yang bertebaran di lereng Merapi dan telah bergabung itu, memiliki perlawanan yang kuat pula. Beberapa orang di antara mereka bertempur dengan gigihnya. Sementara pemimpin-pemimpin mereka, Kiraga Tunggal, Serat Wulung, Sampar Angin, dan beberapa orang lagi, dengan gigihnya menghadapi para pengawal Kiyai Jala Wajah. Namun kehadiran pasukan cadangan dari Jatianom yang telah dipanggil oleh untara, untuk menjaga segala kemungkinan itu pun dengan cepat dapat mengatasi keadaan di luar gelar. Untara sendiri benar-benar dapat menguasai seluruh prajurit di arna itu. Bahkan kemudian, ia berhasil menyusun selapis pasukan cadangannya untuk menekan orang-orang tambak wadi dari sisi yang lain. Kiyai Gringsing dan Kiwas kita melihat pula kehadiran pasukan cadangan dari Jatianom. Bahkan kemudian Kiyai Gringsing berdesis, ternyata bahwa Angger Untara mampu mengatasi keadaan, dengan atau tanpa kita. Ah, desis Kiwas kita, bukankah kita tidak banyak berbuat apa-apa di sini? Kiyai Gringsing tersenyum. Namun ia pun kemudian mengerutkan keningnya, ketika ia mendengar sebuah isyarat yang diteriakan oleh seseorang di pusat gelar. Apakah yang akan dilakukan oleh Kiyai Kalasa Sawit bertanya Kiwas kita? Marilah kita lihat. Mungkin ada sesuatu yang dapat mengejutkan arna ini. Kita tidak tahu pasti, apakah semua kekuatan di tambak wadi sudah dikerahkan. Keduanya pun kemudian dengan tergesa-gesa meneruskan langkahnya, ke pusat gelar yang sudah menjadi semakin luas itu. Dalam riuhnya pertempuran yang sengit, mereka melihat betapa Kisumangkar memutar senjatanya melawan Kiyai Kalasa Sawit yang mengerahkan segenap kemampuannya pula. Mereka masih belum melihat perubahan apapun yang terjadi di arna itu. Masing-masing masih tetap bertempur di tempatnya. Suara dentang senjata masih bersahut-sahutan, dan sekali-kali terdengar teriakan yang menyayat. Teriakan kesakitan tetapi juga teriakan kemenangan dan kebanggaan. Kiyai Gringsing dan Kiwas kita segera melihat, bahwa sebenarnya Kisumangkar telah berhasil menguasai lawannya. Kiyai Kalasa Sawit yang memiliki kekuatan raksasa itu, kadang-kadang menjadi bingung oleh kecepatan gerak Kisumangkar. Bahkan kadang-kadang Kiyai Kalasa Sawit memaki, apabila ujung Trisula Kisumangkar berhasil mematuh kulitnya dan menitikan darahnya. Tetapi sejenak kemudian, terdengar sekali lagi isyarat yang ternyata terlontar dari mulut Kiyai Kalasa Sawit. Dengan demikian maka setiap orang di pusat gelar itu pun menjadi semakin bewaspada. Mungkin mereka harus menghadapi sesuatu yang tidak terduga-duga. Sebenarnya lah yang terjadi telah mengejutkan prajurit-prajurit pajang, meskipun mereka sudah bersiaga. Tiba-tiba saja Arna itu menjadi kisruh. Beberapa orang pengawal Kiyai Kalasa Sawit bersama-sama telah menyerang Kisumangkar. Namun yang lain telah membuat gerakan-gerakan yang menurut ilmu peperangan justru tidak berarti apa-apa. Beberapa orang telah berlari-larian kian kemari dengan senjata teracu-acu. Untara yang berpengalaman menghadapi gelar perang yang beraneka macam dan ker-ker yang paling aneh sekalipun, mengerutkan keningnya melihat hal itu. Namun kemudian ia pun berteriak, jangan lepaskan Kiyai Kalasa Sawit. Beberapa orang yang mendengar teriakan itu menjadi berdebar-debar. Kisumangkar pun menyadari bahwa dengan demikian lawannya berusaha memisahkan diri daripadanya. Selagi ia sibuk menangkis serangan dari beberapa orang sekaligus dalam kekisruhan itu, ternyata ia benar-benar telah kehilangan lawannya. Untara sendiri berusaha menusuk langsung ke dalam gerakan yang aneh itu, bersama beberapa orang perwira dan pengawal mereka. Namun rasa-rasanya jalan yang harus ditempuh menjadi buntu. Mereka harus bertempur untuk menyebabkan lawan, yang seakan-akan telah menjadi pepat di pusat gelar. Suatu ker yang bagus dari Kiyai Kalasa Sawit untuk melarikan diri, Gumam Sumangkar yang menjadi marah. Tetapi ia harus menghadapi beberapa orang sekaligus, yang menyerangnya dengan tiba-tiba. Baru sejenak kemudian, prajurit-prajurit pajang sempat menyesuaikan diri. Mereka pun kemudian mengambil alih lawan yang berdesakan di sekitar Kisumangkar. Dengan demikian, maka pertempuran telah berpusat di pusat gelar. Tetapi saat yang pendek itu telah berhasil dipergunakan oleh Kiyai Kalasa Sawit. Ternyata ia telah hilang dari arena. Seolah-olah terbenam di dalam arus pengawal-pengawalnya yang bergolak seperti ombak lautan. Kiyai Gringsing dan Kiwas kita pun melihat hal itu. Sejenak mereka termangu-mangu. Bahkan Kiyai Gringsing sempat bergumam, suatu ker yang licik dari Kiyai Kalasa Sawit. Agak berbeda dengan Kiyai Jalawaja, sahut Kiwas kita. Kiyai Jalawaja ternyata seorang yang bertumpu pada harga diri dan keyakinannya, Kiyai Gringsing termenung sejenak. Kemudian katanya, aku ingin ikut mencari Kiyai. Kalasa Sawit di dalam arena itu. Marilah, desis Kiwas kita, kita berpisah. Kiyai Gringsing mengangguk. Ia pun kemudian meninggalkan tempatnya bersama Kiwas kita, dengan tujuan yang berbeda. Tetapi arena seolah-olah menjadi pepat. Pertempuran berlangsung dengan sengitnya seperti dalam perang berubuh yang kisruh. Lawan yang datang dari tambak wadi itu telah memusatkan kekuatannya pada pusat gelar prajurit pajang. Dengan demikian, maka di bagian lain dari arena itu, pertempuran menjadi semakin reda. Seolah-olah mengalir dan bermuara pada sebuah pusaran yang kalut. Tetapi prajurit pajang di dinding gelar yang lain menyadari keadaan itu, sehingga sebagian dari mereka pun berusaha untuk mencegah tekanan yang terlampau berat di pusat gelar. Tetapi orang-orang tambak wadi itu agaknya tidak bermaksud memecahkan gelar cakra biuha itu. Yang mereka lakukan adalah sekedar usaha untuk melindungi pimpinannya dan merupakan suatu persiapan untuk meninggalkan arena pertempuran. Demikianlah, maka sejenak kemudian, sekali lagi prajurit pajang melihat suatu isyarat. Bukan tanda-tanda bunyi, tetapi api yang terlontar di udara. Demikian orang-orang tambak wadi itu melihat isyarat yang terlempar ke udara oleh orang-orang yang sudah agak jauh dari pertempuran, maka seperti waduk yang terbuka dengan tiba-tiba, maka pasukan tambak wadi itu pun segera susut dari arena. Sementara itu, Kiai Gringsing dan Kiai Waskita masih tetap berusaha untuk menemukan Kiai Kalasa Sawit. Bahkan Kiai Sumangkari yang kehilangan lawannya itu pun tidak tinggal diam. Ia juga berusaha untuk mencari jejaknya. Berbeda dengan ketiga orang itu, maka Untara tidak meneruskan usahanya mencari Kiai Kalasa Sawit. Ia harus menguasai prajurit-prajuritnya, yang berusaha mendesak terus lawannya. Namun ketika lawannya kemudian berpencaran dan berlarian mencari hidup masing-masing. Untara telah mencegah pasukannya untuk mengejar terus dalam keadaan seperti itu. Bahkan kemudian jatuhlah perintahnya, kita akan mengatur diri. Menghadapi orang-orang tambak wadi. Tetapi kalian harus menahan semua kelompok yang ada di medan ini, Termasuk pimpinan mereka, Kiraga Tunggal, Serat Wulung, Sampar Angin, dan yang lain-lain. Jangan biarkan mereka meninggalkan Arna. Perintah itulah yang kemudian dijalankan oleh prajurit-prajurit pajang. Dengan demikian, maka sejenak kemudian gelar cakra biuha itu pun seakan-akan berkembang semakin luas Dan akhirnya mencakup seluruh Arna, bersama pasukan cadangan yang berada di luar gelar. Gerombolan-gerombolan di lareng gunung Merapi, yang berhasil mendesak lawannya itu pun tidak berusaha mengejar lawan-lawan mereka. Apalagi ketika mereka pun melihat bahwa pasukan pajang juga tidak langsung mengejarnya. Namun, mereka kemudian terkejut ketika mereka melihat gerakan prajurit-prajurit pajang yang kemudian justru telah mengepung mereka di Arna. Apa yang akan dilakukan oleh senapati untara desis Kiraga Tunggal? Gila! Apakah ia akan membinasakan kita sekarang juga, selagi Arna ini sudah berbau mayat sahut serat wulung? Itu adalah perbuatan gila, desis yang lain. Tetapi yang lain lagi berkata, ini adalah kesempatan yang paling baik buat untara untuk membunuh kita semuanya. Dengan demikian, ia akan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seolah-olah kita semuanya telah ditumpas oleh orang-orang Tamakwadi. Baru kemudian ia datang mengusir orang-orang Tamakwadi itu. Berbagai tanggapan telah timbul di antara gerombolan-gerombolan itu. Namun pada dasarnya mereka merasa diri mereka telah terjebak. Apakah kita akan melawan untara, seperti kita melawan orang-orang Tamakwadi desis sampar angin. Tetapi yang lain menggelengkan kepalanya. Katanya, tidak ada gunanya. Kita akan menyerah, apapun yang akan dilakukannya atas kita. Juga jika ia membunuh kita di sini? Menurut dugaanku, ia tidak akan melakukannya. Tetapi aku tidak tahu jika ia benar-benar menjadi gila, karena prajurit-prajuritnya jatuh menjadi korban peperangan ini. Beberapa orang di antara mereka menarik nafas dalam-dalam. Namun sebagian dari mereka di luar sadarnya telah memandang kiragatunggal yang gelisah, seolah-olah mereka menjatuhkan tuduhan, bahwa ialah yang menyebabkan semuanya itu. Kiragatunggal pun agaknya dapat merasakan sentuhan tatapan matu kawan-kawannya yang tajam menusuk ke jantungnya. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata dengan nada datar, Birlah aku yang menjadi banten. Akulah yang akan menyerahkan diriku kepada untara, untuk menerima hukuman apa saja yang akan dijatuhkan kepadaku. Karena aku dan orang-orangkulah yang telah membakar lereng merapi ini, sehingga api pertempuran tidak dapat dihindarkan lagi. Itu adalah maksudmu. Tetapi mungkin untara mempunyai pertimbangan lain. Kita semuanya harus dibersihkan dari lereng merapi, agar untuk selanjutnya kita tidak selalu mengganggu tugasnya. Apapun yang akan terjadi, baiklah kita akan menerimanya dengan senang hati, desis yang lain lagi. Senang atau tidak senang, geram serat wulung. Sejenak kemudian, mereka pun berdiam diri. Mereka mendengar perintah untara untuk mengumpulkan anak buah masing-masing dan meletakkan senjata. Ini adalah permulaan dari perjalanan kita, menuju ke tiang gantungan, desis sampar angin. Tidak ada yang menjawab. Tetapi tidak seorang pun yang dapat mengingkari perintah itu. Mereka pada umumnya sudah mengenal sifat untara. Apalagi di peperangan, yang sudah dibasahi oleh darah prajurit-prajurit pajang. Untara akan segera berubah menjadi seekor banteng yang terluka. Semuanya berjalan dengan cepat. Sementara itu, untara agaknya sedang berbincang dengan beberapa orang senapati yang lain di dalam pasukannya. Sejenak kemudian, maka terdengar aba-aba, dan para senapati pun menjadi sibuk mengatur kelompok masing-masing. Para pemimpin gerombolan-gerombolan yang ada di lereng merapi menjadi heran melihat kesibukan yang sangat pada pasukan pajang. Ternyata bahwa pajang sudah membagi prajuritnya. Beberapa orang tinggal mengawasi gerombolan lereng merapi yang sudah tidak bersenjata lagi. Namun yang lain telah sibuk menyusun barisan. Apakah yang akan mereka lakukan besis seseorang? Yang lain menggelengkan kepalanya. Tetapi akhirnya mereka pun mengetahuinya, bahwa untara tidak mau melakukan kerja setengah-setengah. Ternyata ia sudah menyiapkan pasukan yang ada, dengan beberapa kelompoknya dari pasukan cadangan, untuk menyusul pasukan lawan ketambak wadi. Kami akan menghancurkan pasukan kalasa sawit sampai orang yang terakhir. Menyerah atau mati, desis untara. Karena itu, kalian jangan mengganggu kami. Siapa yang tidak mentaati perintah prajurit pajang, akan kami binasakan, seperti tambak wadi. Tidak seorang pun yang menyaut. Semua orang tahu, bahwa dalam keadaan seperti itu untara tidak sempat bergurau. Demikianlah, maka untara telah membawa pasukannya menyusul pasukan tambak wadi yang tercerai berai. Untara yakin, bahwa mereka akan mundur dan memasuki padepokan tambak wadi yang mempunyai dinding di sekelilingnya. Tetapi untara sudah bertekad, tambak wadi harus dilumpuhkan sama sekali. Ia tahu benar, bahwa Kiai Kalasa Sawit telah banyak kehilangan anak buahnya. Yang terbunuh maupun yang terluka. Karena itu, maka menurut perhitungannya, prajurit pajang yang masih ada dengan tenaga cadangan yang segar, akan dapat menguasai tambak wadi sepenuhnya. Sejenak kemudian, maka untara pun telah siap. Dengan kekuatan yang ada, maka untara pun segera memberikan perintah kepada pasukannya untuk berangkat. Prajurit cadangan yang datang kemudian, dan menemukan pertempuran itu sudah hampir berakhir, menjadi bagian terdepan pasukan yang menuju ke tambak wadi. Prajurit-prajurit yang lelah dan bahkan ada yang terluka, tetapi bertekad untuk tetap berada di dalam barisan, rasa-rasanya justru menjadi bertambah segar disentuh angin malam yang dingin di lareng gunung merapi. Dalam beberapa saat, untara sibuk dengan pasukannya. Ia masih belum tersisa. Tambak wadi adalah daerah yang tidak terlampau mudah dicangkau. Mungkin pasukannya akan menghadapi lawan yang bersembunyi di balik batu-batu besar, dan menyerang sambil bersembunyi. Namun untara telah memisahkan sekelompok prajurit pilihan. Di dalam keadaan yang memaksa, mereka harus memisahkan diri. Mereka lah yang ditugaskan untuk mengatasi serangan-serangan tersembunyi, dan dengan diam-diam mendekati lawan. Tetapi ketika pasukan untara sudah berjalan dengan teratur, maka untara mulai teringat kepada tiga orang tua yang semula ada di dalam gelarnya. Hi, ia pun kemudian bertanya kepada salah seorang senapatinya, di manakah kiai gringsing, kisumangkar, dan kawas kita. Senapati itu mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian menggeleng sambil menjawab, aku tidak melihatnya. Sejak pasukan tambaku dimundur, aku tidak melihatnya lagi. Untara mengangguk-angguk. Katanya, kita akan mencarinya nanti. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu atas mereka. Mereka berhasil mengalahkan lawan masing-masing. Orang yang menyebut dirinya bernama Jala Wajah dapat dibunuh oleh kiai gringsing, meskipun di saat terakhir nampaknya ia seperti membunuh diri, karena kiai gringsing ingin menangkapnya hidup-hidup, sementara ia sudah tidak dapat berbuat apa-apa, sahut salah seorang senapatinya. Untara mengangguk-angguk pula. Tetapi ia tidak menjawab. Demikianlah, dengan cepat pasukan pajang itu bergerak mendaki lareng gunung merapi, yang disambut oleh embun di gelapnya malam. Namun sejenak kemudian, nampak warna semiurat merah mulai membayang di timur. Hampir Fajar, Untara berdesis di dalam hatinya, apapun waktunya, orang-orang tambak wadi itu harus ditangkap hidup atau mati. Mereka akan menjadi ulat yang selalu mengganggu kesuburan dan ketenangan pajang untuk selamanya. Karena itu, Untara mempercepat gerak pasukannya. Sebelum Fajar ia berniat sudah mengepung pada pokan tambak wadi, yang berdinding batu di seputarnya. Dalam pada itu, selagi pasukan pajang bergerak semakin cepat memanjat lareng merapi, maka Kisumangkari yang kehilangan lawannya menggeram dengan marah. Ia sadar, bahwa dalam gerak yang kacau, sesaat setelah terdengar isyarat dari Kiai Kalasa Sawit, maka pemimpin pasukan tambak wadi itu berhasil melepaskan dirinya dan lari menjauhi arna. Baru setelah agak jauh, ia melontarkan isyarat berikutnya, agar orang-orangnya pun meninggalkan arna pula. Sejenaki sumangkar termangu-mangu. Apakah ia akan menyusul lawannya sampai ke tambak wadi, atau ia harus menunggu perintah untara dan menyesuaikan dirinya dengan pasukan pajang itu? Selagi ia termangu-mangu, maka terdengarlah langkah dua orang yang mendekatinya. Dalam keremangan malam, ia melihat dua bayangan yang berjalan tergesa-gesa. Namun, ia segera dapat mengenalnya, bahwa keduanya adalah Kiai Gringsing dan Ki Waskita yang sudah menyatu kembali setelah terpisah beberapa lama. Apakah kau berusaha menyusul lawanmu bertanya Kiai Gringsing kepada Ki Sumangkar? Ki Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Kemudian gumamnya, aku kehilangan orang itu. Aku dan Ki Waskita pun berusaha mencarinya. Bahkan kami sudah membagi diri. Namun kami tidak menemukannya. Agaknya ia hanyut dalam arus mundur orang-orangnya. Tidak. Bahkan ia adalah orang yang pertama-tama meninggalkan Arna dalam kekiseruhan yang terjadi beberapa saat, yang dengan sengaja telah ditumbuhkannya, yang kemudian dari kejauhan memberikan isyarat dengan lontaran panah api ke udara. Kiai Gringsing dan Ki Waskita mengangguk-angguk. Apakah kira-kira yang akan dilakukan oleh Angger Untara bertanya Ki Sumangkar kemudian? Aku tidak tahu. Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. Dan apa yang akan kita lakukan bertanya Ki Waskita? Kiai Gringsing merenung sejenak. Kemudian, tanda di dada Kiai Kalasa Sawit sangat menarik perhatian. Apakah kita akan melihat, apa yang telah terjadi kemudian di padepokan tamak wadi itu? Ki Sumangkar dan Ki Waskita saling berpandangan. Meskipun agak ragu, Ki Sumangkar mengangguk sambil berdesis, ya, ada baiknya kita melihat, apa yang kini terjadi di padepokan tua itu. Mungkin kita mendapat kegambaran serba sedikit tentang gerombolan raksasa yang masih diselimuti oleh kabut rahasia itu. Demikianlah, maka ketiganya bersepakat untuk pergi ke padepokan tua di tamak wadi. Mereka ingin mengetahui apa yang akan terjadi. Apakah orang-orang tamak wadi itu masih akan tetap bertahan di padepokan itu, atau mereka berniat untuk menentukan sikap yang lain? Dengan hati-hati, mereka bertiga berjalan tergesa-gesa menyusuri jalan-jalan di lereng pegunungan. Ki Yai Gringsing masih tetap dapat mengenal jalan menuju ke padepokan itu dengan baik. Tidak banyak perubahan terjadi di sekitar daerah ini, gumam Ki Yai Gringsing. Kedua kawannya tidak menyaut. Tetapi kepala mereka terangguk-angguk kecil. Semakin dekat mereka dengan tamak wadi, mereka pun menjadi semakin berhati-hati. Mereka sadar, bahwa dibalik gerumbut-gerumbu liar di sebelah-menyebelah jalan yang mereka lalui, atau dibalik batu-batu padas, dapat bersembunyi para pengawal padepokan tua itu. Kita tidak tahu sikap Angger Untara, desis Ki Yai Gringsing, tetapi menilik sifat dan wataknya, ia tidak akan berhenti. Apakah pasukan pajang akan menyusul ke tamak wadi bertanya Ki Sumangkar? Aku tidak tahu. Tetapi agaknya Angger Untara akan berkeras hati untuk menyelesaikan tugasnya sama sekali, sahut Ki Yai Gringsing. Ki Sumangkar mengangguk-angguk. Ia pun mengenal sifat Untara, sehingga menurut perhitungannya, Untara tentu akan menyusul lawannya sampai ke tamak wadi. Ki Yai Gringsing, Ki Waskita, dan Ki Sumangkar menjadi heran, bahwa mereka tidak menemukan seorang pengawas pun di perjalanan menuju ke padepokan itu. Bahkan mereka menjadi curiga, bahwa Ki Yai Kalasa Sawit telah mempersiapkan sebuah jebakan yang dapat mencelakakan prajurit-prajurit pajang, apabila Untara menyusul ke tamak wadi. Tetapi agaknya benar-benar sepi, berkata Ki Waskita. Ya, aku pun tidak mendengar sesuatu, desis Ki Yai Gringsing. Bahkan sejenak mereka mencoba memperhatikan keadaan di sekitarnya. Namun agaknya benar-benar sepi. Langit yang sudah mulai diwarnai oleh Fajar, menjadi semakin merah. Bintang-bintang nampaknya menjadi semakin pudar. Di kejauhan terdengar suara ayam hutan yang berkokok bersah hutan. Hampir Fajar, desis Ki Yai Gringsing. Kita akan mendapat kesulitan untuk mendekati padepokan tua itu, sahut Sumangkar. Kita akan sampai sebelum Fajar, berkata Ki Yai Gringsing pula. Ki Sumangkar dan Ki Waskita hanya mengangguk-angguk saja. Dengan hati-hati, mereka pun merayap terus mendekati padepokan tamak wadi. Setiap kali mereka harus memperhatikan batu-batu besar yang berserakan. Namun ternyata bahwa tidak seorang pun yang mereka jumpai di sepanjang jalan itu. Apakah kita akan masuk bertanya Ki Waskita? Ki Yai Gringsing ragu-ragu. Katanya, kita hanya bertiga. Bagaimanapun juga kita tidak akan dapat melawan semua orang yang ada di tamak wadi. Betapapun juga ilmu yang dapat dikuasai oleh seseorang, tetapi kemampuan kita tetap terbatas. Jadi, kita hanya akan mengamati keadaan. Ki Sumangkar dan Ki Waskita mengangguk-angguk. Memang tidak ada yang dapat mereka lakukan selain mengamati keadaan. Kecuali apabila prajurit pajang datang menyusul mereka ke tamak wadi. Tetapi tiba-tiba saja ketiga orang itu terkejut ketika mereka mendengar sebuah isyarat yang melengking dari arah padepokan tua itu. Dan sejenak kemudian, suara itu telah disahut oleh suara-suara lain, beberapa puluh langkah dari ketiga orang itu. Uh, desiski Sumangkar, hampir saja kita sampai ke tempat yang mereka awasi, ya. Tetapi kita akan dapat melihat mereka, sahut Kiyai Gringsing. Atau kitalah yang dapat mereka lihat. Kiyai Gringsing tersenyum. Tetapi ia pun kemudian berkata, isyarat apakah yang kita dengar itu? Entahlah. Marilah kita mendekati padepokan itu. Tetapi kita memang tidak seharusnya melalu jalan ini. Tentu pada suatu tempat kita akan dapat dilihat oleh para penjaga itu. Kita akan menerobos belukar bertanya kiwas kita. Ya. Ketiganya pun kemudian menyingsingkan kain panjang mereka. Dengan hati-hati mereka menyusup ke dalam pohon-pohon perduliar di sebelah jalan dan langsung memotong arah menuju kepada pokan tamak wadi. Ternyata bahwa Kiyai Gringsing dapat mengetahui arah itu dengan tepat. Meskipun langkah mereka menjadi agak kelamban, namun akhirnya mereka menjadi semakin dekat dengan padepokan tua itu. Hi, apa yang mereka lakukan desis Kisumangkar ketika pada suatu saat mereka tersembuh dari sebuah belukar di dekat padepokan itu. Sejenak mereka bertiga termangu-mangu menyaksikan orang-orang yang berada di padepokan itu sedang dalam kesibukan. Kiyai Gringsing, Kiyai Waskita, dan Kisumangkar memperhatikan kesibukan yang mereka lihat dalam keremangan malam. Orang-orang tamak wadi seolah-olah sedang mempersiapkan sebuah pasukan yang lengkap dan kuat. Apakah mereka akan kembali ke medan desis Kiyai Waskita? Tidak ada jawaban. Rasa-rasanya ketiga orang itu telah dicengkam oleh suasana yang tidak mereka mengerti. Dengan tegang, ketiga orang itu berusaha untuk bergeser semakin dekat untuk mengetahui apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang berada di padepokan tua itu. Sejenak kemudian, maka semakin banyaklah orang yang berada di muka regol padepokan. Bahkan kemudian ketiga orang yang bersembunyi itu melihat beberapa ekor kuda yang membawa beban di punggungnya. Agaknya mereka akan meninggalkan padepokan tua itu, desis Kisumangkar. Kiyai Gringsing dan Ki Waskita mengangguk-angguk. Mereka merasa bahwa kedudukan mereka terancam. Ya, dan agaknya mereka baru menyadari sifat dan watak untara. Menurut perhitungan Kiyai Kalasa Sawit, untara tentu akan menyusul mereka ke tamak wadi. Sejenak ketiga orang itu pun berdiam diri melihat suasana, yang semakin lama justru menjadi semakin jelas, karena langit menjadi semakin merah. Tetapi orang-orang di tamak wadi itu tidak mau didahului oleh cahaya fajar yang terbit di timur. Sejenak kemudian mereka pun telah siap, dan terdengar lamat-lamat Kiyai Kalasa Sawit meneriakan aba-aba, kita akan segera pergi meninggalkan padepokan yang sial ini. Justru selagi kita singgah beberapa hari di sini, kita sudah kehilangan seorang yang paling dipercaya. Kakang Jala Wajah. Karena itu, kita harus segera pergi. Kita tidak mau kehilangan lebih banyak lagi. Setan yang bersenjata cambuk dan iblis tua dari Jitpang itu ternyata berada di dalam barisan pajang. Tanpa mereka, pajang sudah kita hancurkan. Tidak seorang pun terdengar berbicara. Nah, marilah kita berangkat. Mereka yang berkuda, akan berada di depan. Mereka harus memilih jalan yang paling aman bagi pasukan kita. Sementara matahari berada di langit, kita akan berada di dalam hutan belukar di lereng Merapi sampai menjelang senja. Barulah kita akan menentukan arah yang sebenarnya, menuju ke lembah di antara Merapi dan Merbabu. Demikianlah, pasukan berkuda dari gerombolan yang dipimpin oleh Kiyai Kalasa Sawit itu pun mulai bergerak. Satu-satu, mereka melintas tidak terlampau jauh dari Kiyai Gringsing dan kedua kawannya, sehingga ketiga orang tua itu harus menahan nafas, agar desahnya tidak terdengar oleh orang-orang yang sedang lewat itu. Apalagi jika di antara mereka mempunyai ilmu yang dapat mempertajam pendengaran. ILM Usapta Pangrunglu. Tetapi tidak seorang pun yang berpaling. Sampai saatnya pimpinan pasukan itu lewat di hadapan ketiga orang itu. Namun rasa-rasanya ketiga orang itu justru telah dicengkam perasaan masing-masing, ketika mereka melihat Kiyai Kalasa Sawit berjalan dengan senjata telanjang di antara beberapa orang pengawal pilihan. Di mukanya berjalan tiga orang yang bertubuh raksasa, yang tidak dijumpai di medan perang yang baru saja terjadi. Agaknya ketiga orang itu tidak ikut serta bersama pasukan Kiyai Kalasa Sawit maupun Kiyai Jala Wajah. Yang rasa-rasanya telah membekukan darah ketiga orang-orang tua yang berada di balik gerumbu liar di pinggir jalan itu, adalah seseorang yang berjalan di hadapan tiga orang raksasa itu. Seorang yang berjalan sambil membawa sebuah senjata yang diselubungi oleh sehelai kain putih. Senjata yang bertangkai panjang, yang agaknya adalah sepucuk tombak. Kiyai Gringsing menggamit kedua kawannya yang berpaling memandanginya dengan tatapan matu yang bagaikan menyala. Ketika Kiyai Kalasa Sawit telah lewat beberapa langkah, dan yang kemudian berjalan beriringan adalah orang-orang Kiyai Kalasa Sawit yang jumlahnya ternyata masih cukup banyak, maka Kiyai Gringsing baru sempat berbisik. Kau lihat tombak itu? Mencurigakan sekali, Desis Kisumangkar. Apakah tombak itu yang hilang dari mataram bertanya Kiwas kita? Kiyai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia menimbang-nimbang apakah yang dapat dilakukannya. Kita tidak akan dapat merebutnya sekarang, Desis Kiyai Gringsing. Jika saja pasukan pajang bergerak ke tombak wedi sebelum mereka meninggalkan pada pokan ini. Kiyai, berkata Kiwas kita, apakah sebaiknya aku mencoba membuat permainan, agar mereka menjadi bingung dan memberikan kesempatan kepada kita untuk mengambil tombak itu? Apakah kau yakin, bahwa beberapa orang di sekitar tombak itu dapat kita kelabui dengan bentuk semu? Kiwas kita termangu-mangu. Kemudian ia berdesis, agaknya para pengawal khusus itu bukanlah orang kebanyakan. Tentu mereka tidak akan dapat kita bingungkan dengan bentuk-bentuk semu. Dan kita tidak tahu pasti, berapa jumlah orang yang memiliki kelebihan seperti Kiyai Kalasasawit dan Kiyai Jalawaja. Orang-orang yang bertubuh raksasa itu pun harus diperhitungkan. Demikian juga agaknya sekelompok orang yang bersenjata telanjang di belakang Kiyai Kalasasawit. Kiyai Gringsing masih sempat pula berdesis, agak berbeda dengan orang-orang yang membawa pusaka, yang lain menyeberang kali praga. Mereka berusaha dengan gambiam tanpa diketahui oleh siapapun bergeser ke barat. Tetapi pusaka yang sebuah lagi agaknya telah dikawal oleh kekuatan segelar sepapan. Kedua kawannya hanya mengangguk-angguk saja. Dalam pada itu, iring-iringan itu berjalan terus, semakin lama semakin cepat. Mereka ingin melenyapkan diri ke dalam lebatnya hutan di lareng gunung merapi sebelum matahari terbit di timur, agar tidak akan dapat disusul oleh prajurit pajang yang ternyata cukup kuat pula. Dalam keragu-raguan itulah Kiyai Gringsing menjadi semakin gelisah. Rasa-rasanya ingin ia mengikuti iring-iringan itu sampai ke tempat yang mungkin dapat dikenalnya. Memang bukan pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam satu-dua hari. Tetapi mungkin sepekan dua pekan, bahkan dengan menghadapi kemungkinan-kemungkinan pahit. Tetapi jika kemudian sekilas teringat olehnya, bahwa muridnya harus segera melakukan upacara perkawinan, maka ia pun menjadi kecewa. Aku menjadi bingung, Desis Kiyai Gringsing, kesempatan ini seharusnya dapat kita pergunakan untuk mengetahui arah jengkarnya pusaka itu dari Mataram. Kita akan mengikutinya, berkata Kisumangkar. Tetapi di dalam waktu dekat, Suandaru akan melangsungkan perkawinannya. Dan aku adalah orang yang mungkin diperlukan. Kisumangkar dan Kiwas kita mengangguk-angguk. Dan meskipun dengan ragu-ragu, Kiwas kita bertanya, apakah Kiyai sependapat, jika aku pergi mengikuti iring-iringan itu? Kiyai Gringsing mengerutkan keningnya. Katanya kemudian, itu adalah suatu pekerjaan yang sangat berbahaya. Tentu Kiwas kita dapat memperhitungkan akibat apakah yang dapat terjadi jika pada suatu saat, Kiwas kita diketahui oleh mereka. Aku adalah seorang yang memiliki kemampuan berlari cepat, jawabnya sambil tersenyum. Tetapi Kiyai Gringsing menggeleng, tidak, Kiwas kita. Kita masih mempunyai perhitungan yang wajar. Bahwa jiwa seseorang tidak dapat dikorbankan begitu saja. Dan bukankah putramu sedang menunggu pula di sangkal putung? Bagaimana dengan aku bertanya Ki Sumangkar? Aku kira, pekerjaan itu akan sia-sia saja, Adi. Adalah sulit sekali untuk mengikuti sepasukan yang kuat seperti pasukan Kiyai Kalasasawit itu. Namun setidak-tidaknya kita sudah dapat melihat, bahwa orang yang bernama Kiyai Kalasasawit lah yang mendapat tugas untuk menyingkirkan kanjeng Kiyai Plaret. Itupun jika dugaan kita benar, bahwa tombak itu adalah kanjeng Kiyai Plaret. Aku kira tidak salah lagi, bahwa tombak itu adalah kanjeng Kiyai Plaret. Tetapi aku pun sependapat, bahwa hampir tidak ada gunanya untuk mengikuti pasukan yang akan berjalan untuk waktu yang tidak diketahui dan arah yang tidak diketahui pula. Namun mungkin ada kira lain untuk mengetahui, kemanakah iring-iringan itu pergi. Kiyai Gringsing mengerutkan keningnya. Dengan nada-data ia bertanya, kira apakah yang kau maksudkan? Jika Kiyai setuju, aku akan mengikuti jejaknya. Tidak terlalu dekat dengan pasukannya. Mereka tentu akan berhenti di suatu tempat. Seperti tambak wadi, jawab Kiyai Gringsing, yang satu dua hari akan mereka tinggalkan lagi. Kisumangkar menarik nafas dalam-dalam. Katanya, ya. Agaknya memang tidak banyak gunanya mengikuti mereka. Karena itu, biarlah mereka pergi. Pada suatu saat kita akan menemui lagi Kiyai Kalasa Sawit dengan pasukan segelar sepapan. Tidak dengan pasukan Pajang, tetapi dengan pasukan Mataram, berkata Kiyai Gringsing seolah-olah kepada dirinya sendiri. Kisumangkar dan Kiwas kita mengangguk-angguk. Mereka pun kemudian menyadari, bahwa yang kehilangan adalah Mataram. Jika pusaka itu diketemukan oleh Pajang, dan kemudian disampaikan kepada Sultan Hadi Wijaya, maka Sultan Pajang itu tentu akan marah dan kecewa terhadap putra angkatnya yang terkasih, dan Nang Suta Wijaya yang bergarmas Ngabahiloring Pasar, namun yang kemudian telah diwisuda menjadi senapati ING ngalaga dan berkedudukan di Mataram. Nah, sebaiknya kita sekarang menentukan sikap yang lain, berkata Kiyai Gringsing. Apa yang akan kita lakukan? Pada pokan itu tentu sudah kosong. Marilah kita melihat, apa yang tertinggal di dalamnya. Ketiga orang itu pun kemudian muncul dari balik gerumbul. Orang terakhir dari pasukan Tambak Wedi sudah lewat, dan hilang di tikungan. Sementara langit menjadi semakin terang oleh cahaya fajar. Ketiga orang tua itu pun kemudian mendekati pada pokan Tambak Wedi. Pintu itu nampak bahwa Tambak Wedi memang sudah sepi sekali. Tidak nampak lagi seorang pun yang tinggal di dalam lingkungan dinding batu itu. Pada pokan itu sudah kosong, desiski waskita. Pada pokan itu cukup luas, berkata Kiyai Gringsing, hampir seperti sebuah padukuhan kecil. Sebatang sungai mengalir melalui terowongan di bawah dinding, membelah pada pokan itu. Kiyai mengenal pada pokan ini dengan baik. Aku pernah memasuki pada pokan ini lewat terowongan air itu. Kiyai waskita mengangguk-angguk. Sementara mereka pun kemudian memasuki regol yang terbuka itu. Tambak Wedi memang sudah kosong. Tidak ada lagi seorang pun yang nampak di dalamnya. Tetapi bahwa orang-orang yang untuk beberapa saat tinggal di pada pokan itu telah pergi dengan tergesa-gesa, nampak pada beberapa macam barang mereka yang tertinggal. Namun hanyalah barang-barang yang tidak penting, yang akan dapat mereka cari di sepanjang perjalanan mereka. Kiyai Gringsing dan kedua kawannya pun kemudian memasuki pada pokan itu lebih dalam lagi. Mereka menemukan beberapa karung barang-barang yang agaknya tidak sempat dibawa. Tetapi barang-barang itu pun bukan merupakan barang penting bagi Kiyai Kalasa Sawit, meskipun agaknya barang-barang itu mempunyai nilai yang cukup mahal. Namun barang-barang semacam itu akan mudah didapat oleh Kiyai Kalasa Sawit kemanapun ia pergi. Karena barang-barang itu tentu hasil yang mereka peroleh dari kekerasan. Merampok, menyamun, dan tindakan-tindakan lain serupa itu, dengan dalih dana bagi perjuangan mereka, seperti yang dialami oleh ketiga orang tua itu di jalan ke Sangkal Putung. Namun Kiyai Gringsing, Ki Sumangkar dan Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam, ketika mereka melihat beberapa sosok mayat yang terbaring di lantai pendapa pada pokan itu. Agaknya mereka adalah orang-orang yang terluka yang sempat mereka bawa mundur, tetapi ternyata nyawanya sudah tidak tertolong lagi. Kiyai Gringsing mendekati mereka itu, meskipun masih harus dengan hati-hati. Kiyai Kalasa Sawit tidak sempat mengubur mereka, Desis Ki Waskita. Ya, benar-benar tidak sempat. Kisumangkar yang mendekat pula, telah memungut sebuah bindi di dekat sesosok mayat yang agaknya belum terlalu lama meninggal. Pada bindi itu ia melihat pahatan seekor kelelawar dengan sayap yang mengembang. Tidak salah lagi, Desis Ki Sumangkar, sadar atau tidak sadar, maka pahatan kelelawar itu tentu ada sangkut pelautnya dengan gerombolan ini. Kiyai Gringsing dan Ki Waskita mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba mereka terkejut ketika mereka mendengar suara seseorang yang sedang merintih. Dengan tergesa-gesa mereka menerobos pintu peringgitan, meskipun mereka sama sekali tidak meninggalkan kewaspadaan. Di ruang dalam, mereka bertiga melihat beberapa orang lagi yang terbaring. Bahkan ada di antara mereka yang agaknya masih hidup. Tetapi ada pula yang sudah tidak tertolong lagi. Dengan naluri yang ada di dalam dirinya sebagai seorang dukun, maka Kiyai Gringsing pun segera menolong mereka yang masih hidup. Bersama Ki Sumangkar dan Ki Waskita, maka mereka pun telah menyisihkan tiga orang di antara mereka yang terbaring diam. Air, Desis salah seorang dari ketiga orang itu. Dengan cekatan Ki Waskita pun telah mengambil air kesumur di belakang rumah itu. Namun dengan berdebar-debar ia melihat sesosok mayat lagi di dekat sumur itu. Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam. Lebih dari sepuluh orang yang berhasil dibawa mundur oleh orang-orang Kiyai Kalasa Sawit. Bahkan mungkin masih ada di antara mereka yang terluka ikut meninggalkan padepokan ini. Mungkin mereka adalah orang-orang yang berkuda di dalam pasukan itu, Desis Ki Waskita di dalam hatinya. Ketika ia kemudian masuk kembali ke dalam rumah itu dengan membawa air pada sebuah mangkuk tanah yang diketemukannya di dalam rumah itu pula, ia melihat Kiyai Gringsing sudah mulai mencoba mengobati luka-luka orang itu. Titik-titik air itu agaknya membuat ketiga orang yang terluka itu menjadi segar. Biarlah mereka hidup, berkata Kiyai Gringsing di dalam hatinya, selain tugas kemanusiaan, maka mereka akan dapat memberikan sedikit cerita tentang gerombolannya. Namun dalam pada itu, selagi Kiyai Gringsing dan kedua kawannya berusaha menyelamatkan nyawa ketiga orang itu, terdengar derap kaki kuda di luar padepokan. Karena itu, sejenak mereka termangu-mangu. Namun sejenak kemudian mereka pun telah meloncat berdiri dan bersiaga menghadapi segala kemungkinan. Kita keluar lewat pintu belakang. Mungkin sekelompok orang-orang Kiyai Kalasa Sawit kembali untuk mengambil sesuatu yang tertinggal, yang dianggapnya cukup berharga. Demikianlah, ketiganya dengan hati-hati keluar lewat pintu belakang. Sejenak mereka mengawasi keadaan. Namun ternyata beberapa ekor kuda itu masih berada di luar gol. Siapakah mereka bertanya Kisumangkar ragu-ragu, tentu bukan orang-orang Kiyai Kalasa Sawit. Kiyai was kita termenung sejenak. Ia melihat sekilas seekor kuda yang bergerak di depan pintu gerbang. Tetapi sejenak kemudian, kuda itu telah hilang. Perlahan-lahan kiwas kita berdesis, aku melihat seorang prajurit. Kiyai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya, jika demikian, maka dugaan kita benar. Ternyata anggir untara benar-benar anggir untara seperti yang kita bayangkan. Prajurit pajang telah menyusul kepada pokan ini, sambung Kisumangkar. Sayang, agak terlambat. Marilah kita temui mereka, berkata Kiyai Gringsing. Ketiganya pun kemudian berjalan keragul. Pada saat yang bersamaan, ia melihat beberapa ekor kuda yang berlari-larian di depan pintu gerbang. Dan sejenak kemudian, sebuah iring-iringan pasukan segelar sepapan yang menebar. Tetapi pasukan itu tidak segera mengepung pada pokan tambak wadi. Agaknya anggir untara sudah mendapat laporan, bahwa pada pokan ini telah kosong, desis Kiyai Gringsing. Kisumangkar dan kiwas kita mengangguk-angguk. Untara memang bukan baru sejak kemarin sore menjadi seorang prajurit. Ia adalah seorang senapati yang mempunyai perhitungan yang masak, selain seorang yang mampu bertindak tegas dan cepat. Ketika ketiga orang-orang tua itu berdiri di depan regol, maka untara pun berjalan mendekatinya, bersama tiga orang pengawalnya. Sambil mengangguk-angguk kecil ia berkata, aku sudah menduga, bahwa Kiyai bertiga ada di sini. Dan anggir sudah tahu, bahwa pada pokan ini telah kosong bertanya Kiyai Gringsing. Pasukan sandi yang mendahului gerakan prajurit pajang telah melihat keadaan ini. Kami berhenti sejenak di bawah pada pokan ini untuk meyakinkan gerakan kami. Tetapi ternyata bahwa pada pokan ini telah kosong. Mereka meninggalkan pada pokan ini beberapa saat menjelang fajar, berkata Kiyai Gringsing kemudian, aku masih sempat melihatnya. Tetapi aku tidak dapat berbuat apa-apa. Ternyata pasukan yang berada di tambak wadi ini memang benar-benar kuat. Seorang pemimpin mereka telah Kiyai bunuh. Ia membunuh diri. Tetapi agaknya masih ada tiga-empat orang lagi di pada pokan ini. Mereka tidak mengikuti gerakan pasukannya turun untuk menghancurkan kelompok-kelompok kecil di lareng Merapi. Untara menggeram. Mereka tentu akan membuat tonar di tempat lain. Aku harus segera membuat laporan ke Pajang dan menghubungi senapati di daerah lain, di sekitar daerah ini. Ada baiknya, anak mas. Sekarang, sebaiknya anak mas melihat-lihat apa saja yang ditinggalkan oleh orang-orang tambak wadi selain beberapa sosok mayat. Mayat. Ya. Agaknya mereka yang terluka dan sempat dibawa mundur oleh kawan-kawannya. Tetapi nyawanya ternyata sudah tidak tertolong lagi. Meskipun demikian, masih ada beberapa di antara mereka yang hidup. Tidak banyak artinya. Hanya pemimpin-pemimpin mereka sajalah yang mengetahui serba sedikit tentang gerakan mereka itu. Yang lain adalah orang-orang yang berada sepenuhnya di bawah perintah. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Tetapi ia berkeinginan untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka tentang tombak pusaka itu, meskipun agaknya mereka juga tidak banyak mengetahuinya. Namun dalam pada itu, untara pun kemudian membawa beberapa orang pengawal memasuki pada pokan tombak wadi yang sudah tua itu. Dengan teliti, ia memeriksa semua yang tersisa. Barang-barang yang tidak terbawa dan beberapa sosok mayat. Sedangkan yang masih hidup, langsung berada di bawah pengawasannya dan menjadi tawanan perang. Mayat-mayat itu harus dikuburkan, berkata untara kepada para pengawalnya, yang kemudian memanggil beberapa orang prajurit untuk melakukannya. Mereka tidak sempat membawa mayat-mayat itu ke kuburan. Karena itu, maka mayat-mayat itu dikuburkan saja di halaman belakang daripada pokan tombak wadi yang tua itu. Tidak ada yang perlu aku kerjakan lagi di sini, Kiai, berkata untara. Aku menyesal bahwa aku terlambat. Dan aku tidak akan dapat mengikuti tujuan mereka yang tidak pasti. Mereka tentu akan membelit gunung merapi dan menghilangkan jejak di dalam hutan yang lebat. Karena itu, aku kira tidak akan banyak gunanya sekarang untuk menyusul mereka. Tetapi aku akan membuat laporan terperinci. Ketiga orang tua itu pun mengangguk-angguk. Aku akan segera kembali ke Jatianom, berkata untara selanjutnya. Aku masih harus mengurus gerombolan-gerombolan kecil yang sudah aku lucuti senjatanya. Hi ketiga orang tua itu hampir berbareng berbesis. Aku sudah memerintahkan agar mereka meletakkan senjata. Mumpung waktunya tepat. Jika aku tidak bertindak sekarang, maka aku tidak akan mendapat kesempatan lagi, secepatnya untuk melucuti mereka dan menahan beberapa orang pemimpinnya. Apakah yang akan Angger lakukan? Aku harus mendapatkan keterangan yang lengkap dari setiap kelompok. Aku harus tahu betul setiap nama, setiap tempat tinggal, dan ciri-ciri yang ada pada mereka, sehingga dengan mudah aku dapat menguasainya, jika mereka melanggar perintah-perintahku. Apakah para pemimpinnya akan menjalani hukuman? Aku akan memikirkannya. Tetapi aku belum mengambil keputusan ke arah itu. Agaknya aku masih condong pada memberikan peringatan keras dan yang terakhir. Ki Yei Gringsing, Ki Sumangkar, dan Ki Waskita mengangguk-angguk. Mereka kenal sikap untara sebaik-baiknya. Juga terhadap gerombolan itu, ketiga orang tua itu dapat mengerti bahwa untara harus mempergunakan kesempatan yang sebaik-baiknya. Demikianlah, maka prajurit pajang itu pun segera mempersiapkan diri untuk meninggalkan pada pokan itu. Semua yang dapat mereka bawa sebagai bahan penyelidikan lebih lanjut, telah mereka siapkan. Barang-barang yang tertinggal dan orang-orang yang masih hidup. Beberapa jenis senjata dan barang-barang yang agaknya diperoleh dengan jalan kekerasan. Sejenak kemudian, maka pasukan pajang itu pun telah meninggalkan tamak wadi. Matahari sudah bertengger di langit dengan sinarnya yang cerah. Gedaunan yang basah oleh embon nampak lembut, terasa betapa segarnya udara pagi di pegunungan. Prajurit-prajurit yang lelah itu berjalan menuruni tebing. Sekali-sekali nampak di antara mereka menutup mulutnya yang sedang menguap. Namun nampaknya masih tetap dalam kesiagaan sepenuhnya. Dalam pada itu, bersama dengan terbitnya matahari, kegemparan dan ketegangan telah mencengkam penduduk di lereng sebelah timur gunung Merapi. Penduduk yang bertanya-tanya dengan ketakutan di malam hari, mendengar teriakan dan sorak yang menegangkan di tengah bulak, dengan ngeri dapat menyaksikan apa yang telah terjadi, meskipun hanya tinggal bekas-bekasnya saja. Tetapi mereka tidak dapat mendekati arena. Para prajurit pajang berjaga-jaga dengan teliti, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi ketika pasukan yang turun dari tamak wadi itu mendekat. Maka mereka yang melihat bekas-bekas pertempuran itu dari kejauhan segera menyebab. Bahkan ada di antara mereka yang dengan ketakutan, lari pulang ke rumahnya. Yang terjadi benar-benar telah menggoncangkan lereng gunung Merapi. Yang melihat pasukan pajang lewat, tetapi belum mendengar pertempuran yang telah terjadi, bertanya-tanya di dalam hati. Tetapi berita tentang peperangan itu merambat demikian cepatnya. Untara telah menangkap semua orang, yang termasuk dalam gerombolan-gerombolan penjahat di lareng gunung Merapi, desis seseorang. Apakah artinya akan sebaliknya dari harapan kita, karena sisanya menumpahkan kemarahan kepada kita sahut yang lain? Pasukan pajang telah membantu mereka menghadapi orang-orang tamak wadi, berkata seseorang yang mendengar cerita dari prajurit pajang yang sudah dikenalnya. Dari mana kau tahu? Orang itu pun segera bercerita tentang pertempuran itu menurut pendengarannya. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Seorang yang bertubuh gemuk berdesis. Kenapa untara masih melindungi mereka? Masih ada harapan, bahwa mereka akan dapat menjadi orang yang baik dan berguna. Yang lain masih saja mengangguk-angguk. Seorang yang kurus berkata, senapati muda itu orang yang keras, tetapi cukup bijaksana. Ketika orang yang bercerita tentang pertempuran itu berpaling, dilihatnya orang yang kurus itu memandanginya. Namun ia sama sekali tidak berkata apapun lagi karena ia tahu, bahwa di antara anggota gerombolan itu, terdapat saudara sepupu orang yang bertubuh kurus itu. Sejenak kemudian, untara telah mengeluarkan beberapa perintah. Menyingkirkan mereka yang terbunuh dan menguburkannya. Sedang prajurit-prajurit pajang yang gugur, harus mereka bawa kembali ke Jatianom. Dengan upacara keprajuritan, mereka akan dilepaskan ke makam yang khusus diperuntukkan bagi mereka. Sedangkan mereka yang telah dilucuti senjatanya itu pun harus ikut serta bersama untara dan pasukannya ke Jatianom. Mereka akan mendapat penjelasan, apakah yang akan berlaku atas mereka itu. Beberapa orang di antara mereka telah mendapat izin untuk merawat kawan-kawan mereka yang terbunuh dan yang terluka. Dengan demikian, maka iring-iringan yang panjang telah melalui jalan di sepanjang bulak dan padesan, menuju ke Jatianom. Selagi untara sibuk dengan pasukannya dan para tawanannya, Kiai Gringsing, Ki Sumengkar, dan Ki Waskita, berjalan di paling belakang dari iring-iringan itu. Ada yang tidak mereka katakan kepada untara, bahwa ciri-ciri yang terdapat pada tubuh Kiai Kalasa Sawit dan berbagai macam senjata anak buahnya itu mempunyai arti tersendiri bagi mereka bertiga dan bagi Mataram. Tidak ada tanda-tanda serupa itu pada Kiai Jalawaja, berkata Ki Sumengkar. Kiai Gringsing dan Ki Waskita mengangguk-angguk. Aku pun telah memperhatikan dengan saksama, berkata Kiai Gringsing, sebelum mayatnya disiapkan untuk dikubur. Tetapi aku tidak menemukan apapun, juga pada tubuh dan perlengkapannya. Ikat pinggang, ikat kepala dan yang lain-lain. Agaknya mereka terdiri dari beberapa golongan yang bergabung menjadi satu. Tetapi inti dari kekuatan mereka justru ada pada Kiai Kalasa Sawit, sambung Ki Waskita. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Katanya, mengagumkan sekali. Dari manakah mereka dapat mengumpulkan orang-orang yang memiliki ilmu yang demikian mengagumkan? Tidak banyak orang yang memiliki ilmu seperti Kiai Jalawaja, Panembahan Alit, dan Panembahan Agung. Orang-orang yang pernah kita jumpai dalam berbagai keadaan, yang melingkar pada persoalan yang sama. Jika mereka bergerak pada saat yang bersamaan, maka agaknya Pajang dan sekaligus Mataram akan mengalami kesulitan. Kecuali jika Pajang sempat mengumpulkan pasukan dari pasisir di bawah pimpinan para Adipati, yang pada umumnya memiliki ilmu yang seimbang, sahut Ki Sumangkar. Tetapi, tentu sulit untuk berbuat demikian. Mereka masing-masing mempunyai kepentingan yang sama, sehingga sebenarnya di antara mereka pun telah tumbuh semacam persaingan yang tajam. Menurut dugaanku, seperti yang pernah kita perbincangkan, bahwa satu dari kedua pusaka yang hilang itu di bawah ke barat, dan yang lain lewat lereng gunung merapi sebelah timur, adalah wujud dari sikap yang saling tidak percaya di antara mereka itu, desis Ki Waskita. Ya, Kiyai Gringsing dan Ki Sumangkar hampir bersamaan menyahut, sambil mengangguk-angguk. Demikianlah, maka perjalanan itu pun menjadi semakin dekat dengan Jatianom. Pasukan berkuda yang telah mendahului, telah menyiapkan penampungan bagi para tawanan itu. Ternyata prajurit Pajang telah membawa tawanan dari berbagai tingkat. Tawanan yang mereka dapatkan dari antara orang-orang Tambakwadi, dan tawanan yang terdiri dari orang-orang Lereng Merapi sendiri. Mereka memerlukan tempat penampungan tersendiri, agar tidak timbul persoalan di antara mereka. Ketika iring-iringan itu kemudian sampai di Jatianom, maka Untarak pun segera menjadi sibuk mengatur segala sesuatunya. Para senapati hilir mudik dengan tugas masing-masing. Sementara para prajurit pun telah dibagi dalam kewajiban mereka sendiri-sendiri. Kiai Gringsing, Ki Sumangkar, dan Ki Waskita sajalah yang nampaknya dibiarkan duduk di pendapa rumah Untara tanpa kewajiban apapun. Mereka bahkan dapat menikmati minuman panas dan beberapa potong makanan. Maaf, Kiai, berkata Untara ketika ia kembali sejenak ke rumahnya itu, aku tidak dapat menemui Kiai Bertiga. Masih ada beberapa tugas yang harus aku selesaikan. Silahkan, Ger, jawab Kiai Gringsing. Kami akan beristirahat sambil menunggu di sini. Jika Kiai Bertiga memerlukan apapun juga, silahkan Kiai mengatakannya kepada para penjaga atau jika yang dimaksud adalah makan atau minuman, Kiai dapat mengatakannya kepada istriku. Terima kasih, Ger, terima kasih. Demikianlah, Untara sibuk dengan tugas yang tidak dapat ditinggalkannya. Ia kemudian berada di banjar. Setiap kali ia mengatur prajurit-prajuritnya dalam kewajibannya masing-masing. Di pendapat rumahnya, Kiai Gringsing, Ki Sumengkar, dan Ki Waskita ternyata telah sibuk dengan pembicaraan mereka tentang orang-orang tamak wedi. Terutama mengenai tombak yang telah mereka lihat di antara orang-orang yang singgah di tamak wedi untuk beberapa saat itu. Jika kita tidak segera berbuat sesuatu, maka mereka tentu akan menjadi semakin jauh, berkata Ki Waskita, sehingga pada suatu saat kita akan benar-benar kehilangan. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Lalu katanya, tentu ada tempat tertentu yang telah mereka sepakati bersama, untuk menyatukan kedua pusaka yang terpisah itu, Desis Kiai Gringsing. Mungkin, Kiai. Tetapi mungkin tempat itu terlampau jauh dari Mataram, Sahutki Sumengkar. Ada firasat yang mengatakan kepadaku, bahwa mereka tidak akan pergi terlampau jauh, berkata Kiai Gringsing kemudian, bahkan mereka akan berada di sekitar Istana Pajang. Mereka tentu masih akan melengkapi pusaka-pusaka yang mereka dapatkan dari Mataram itu, dengan pusaka-pusaka yang masih ada di Pajang. Pusaka-pusaka yang tidak kalah nilainya, dan merupakan kelengkapan hadirnya Wahyu Kraton. Kiai Sangklat, Kiai Nagasasra, dan Kiai Sabukinten bertanya kiwas kita. Kiai Gringsing mengangguk kecil. Katanya, mungkin masih ada yang lain. Tetapi ketiga pusaka itulah yang pernah menjadi sumber persoalan pada masa akhir pemerintahan Demak, terutama Kiai Nagasasra dan Kiai Sabukinten, sehingga melibatkan beberapa orang yang memiliki ilmu yang pilih tanding dari beberapa daerah yang jauh. Apakah persoalan itu agaknya akan terulang kembali bertanya kiwas kita. Ternyata yang telah lebih dahulu dikuasai oleh orang-orang yang menginginkan Wahyu Kraton Majapahit adalah Kiai Pelerat dan Kiai Mendung. Tetapi agaknya masih akan datang saatnya pusaka-pusaka Kraton yang lain menjadi sasaran mereka pula. Kisumangkar mengangguk-angguk. Tesisnya, beberapa orang telah menyalahkan Ananda Arya Penangsang yang gagal dalam perjuangannya merebut tahta Demak, karena orang-orang itu menganggap bahwa ia terlalu tergesa-gesa. Jika ia lebih dahulu berbasil menguasai gedung perbendaharaan pusaka Demak, yang kemudian berhasil diboyong ke pajang, maka ia tidak akan mengalami kegagalan seperti yang terjadi. Kisumangkar berhenti sejenak, lalu, tetapi, agaknya Arya Penangsang lebih senang mengambil jalan yang menurut penderiannya adalah memintas. Namun akhirnya ia gagal. Pusakanya beronggot setan kober dan kudanya gagak rintang tidak dapat membantunya menerima kedudukan tertinggi di tanah ini. Dan perang saudara itu sungguh-sungguh mengerikan. Bukan saja perang antara sesama kita, tetapi benar-benar antara saudara sepupu. Kisumangkar mengangguk. Jawabnya, Ya, tidak ada keuntungan yang dapat dipetik dari pertumpahan darah antara saudara sendiri. Antara sesama kita dan antara pendukung orang yang berbeda, namun lingkungan yang sama pula. Kesalahan itulah yang telah melibatkan nenek dan kakek kita dalam perang yang berlarut-larut. Sejak zaman dahulu kala, bergesernya pusat pemerintahan dari pusar pulau ini ke timur. Kemudian kembali bergeser ke tengah, merupakan pertanda yang pahit dari perebutan kekuasaan itu. Dan agaknya sampai saat ini masih saja nampak gajala-gejalanya. Hilangnya pusaka-pusaka itu membuat kita menjadi sangat cemas, bahwa perang yang demikian akan terulang kembali, gumam kiwas kita. Usaha-usaha yang mencemaskan telah nampak. Dan kita tidak dapat berbuat banyak, berkata Kiai Gringsing. Kemudian, kita tidak dapat mengatakan kepada pimpinan di pajang, bahwa kedua pusaka itu telah hilang. Dan dengan demikian pajang harus memperketat pengawasannya terhadap gedung perbendaharaan pusaka-pusaka itu. Ya, kita tidak dapat berbuat demikian, desiski sumangkar pula. Ketiga orang tua itu mengangguk-angguk. Ada kecemasan di dalam hati mereka, justru karena mereka mengetahui bahaya yang seolah-olah sedang merayap, menerkam kekuasaan yang ada. Pajang agaknya telah benar-benar goncang. Jika pada suatu saat ketidakpuasan terhadap Sultan itu merambat kepala para adipati di pesisir, maka akan tumbuh malah petaka yang besar. Sedangkan Mataram masih sedang tumbuh, dan masih belum mendapat bentuk yang mantap. Apalagi dengan hilangnya kedua pusaka, yang oleh Sultan Pajang diserahkan kepada putra angkatnya, Sutawijaya yang kemudian bergelar senapati ING Ngalaga, yang berkedudukan di Mataram. Demikianlah, maka ketiganya pun kemudian berbicara tentang berbagai macam persoalan yang langsung atau tidak langsung menyangkut perkembangan Mataram. Setelah kedua pusaka itu hilang, mereka mencoba mencari-cari setiap hubungan atas silangnya pusaka itu, dengan setiap kemungkinan yang dapat mereka dengar tentang kesetiaan para pejabat di Pajang sendiri. Suatu kerja yang panjang, berkata Kiai Gringsing kemudian, tidak akan dapat kita lakukan dalam satu dua bulan, bahkan mungkin satu dua tahun. Kita tidak tahu, di mana Raden Sutawijaya itu kini berada. Mungkin Raden Sutawijaya telah mendapatkan bahan-bahan yang lain tentang hilangnya kedua pusakannya. Tetapi mungkin Raden Sutawijaya justru sedang berada di lembah-lembah dan hutan-hutan lebat di lereng pegunungan Seu. Kisumangkar mengangguk-angguk. Katanya kemudian, mungkin sekali. Agaknya Raden Sutawijaya mempunyai kebiasaan antara Ayahanda Angkatnya, Sultan Hadiwijaya, dan Ayahandanya, Kigede Pemanahan. Seorang yang suka sekali menyepi, menempuh perjalanan untuk mendapatkan pengalaman dan ilmu. Tetapi juga seperti Sultan Hadiwijaya, ia adalah seorang anak muda yang mudah sekali tersentuh perasaannya melihat kecantikan seorang gadis. Kiwas kita menarik nafas dalam-dalam. Katanya, suatu gabungan sifat yang agak bertentangan. Tetapi agaknya memang dapat terwujud di dalam diri Raden Sutawijaya. Dengan demikian, apakah yang sebaiknya kita lakukan bertanya Kisumangkar? Sekali-sekali kita pergi ke Mataram. Mungkin kita mendengar sesuatu tentang Raden Sutawijaya, sehingga kita akan dapat sepera menghubunginya, dan memberitahukan pengelihatan kita atas kedua pusaka itu. Kisumangkar dan Kiwas kita mengangguk-angguk. Ya, Desiski Sumangkar, hampir aku lupa. Dalam waktu dekat, Sangkal Putung akan menyelenggarakan perlatan perkawinan Angger Suandaru. Suatu selingan yang baik, berkata Kiwas kita sambil tersenyum, namun kita tidak akan dapat melepaskan sama sekali setiap hubungan persoalan yang sedang terjadi sekarang ini. Baik di Tanah Perdikan Menoreh, maupun di Sangkal Putung, sama sekali tidak akan tersentuh oleh arus yang menghanyutkan pusaka-pusaka itu. Tetapi mungkin berbeda dengan telatah Menoreh. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Meskipun Menoreh mempunyai kekuatan yang cukup dengan anak-anak muda yang telah terlatih sebagai pengawal Tanah Perdikan, yang tidak jauh berbeda dengan suasana keprajuritan, namun jika di daerah itu hadir Kiai Kalasa Sawit dengan kekuatan yang sama seperti pasukan Kiai Jala Wajah, maka Menoreh harus berjuang sekuat-kuatnya untuk mempertahankan diri. Meskipun mungkin mereka berhasil mengusir kekuatan sebesar itu, tetapi korbannya tentu tidak terbilang. Mudah-mudahan, hari-hari perkawinan itu dapat berlangsung tanpa gangguan apapun. Setelah hari itu terlampaui, maka baiklah kita kembali turun ke gelanggang. Bahkan mungkin dengan anak-anak kita, dan sepasang pengantin baru itu, Gumam Kiai Gringsing. Namun dalam pada itu, setiap kali mereka membicarakan perkawinan suam daru, terasa sesuatu tergetar di hati kiwas kita. Seolah-olah kiwas kita melihat kabut yang suam membayang di wajah kedua pengantin itu. Namun rasa-rasanya kiwas kita melihat bayangan itu jauh sekali, di antara awan yang kehitam-hitaman. Ah, kiwas kita tiba-tiba saja menundukkan kepalanya. Apakah kiwas kita melihat sesuatu tiba-tiba saja? Kiai Gringsing bertanya. Sebagai seorang yang memiliki penglihatan yang tajam, meskipun berbeda wujudnya dengan penglihatan atas isyarat seperti yang dapat dilakukan oleh kiwas kita, namun Kiai Gringsing dapat menangkap sesuatu di wajah kiwas kita itu. Demikian juga agaknya ki sumengkar, sehingga di luar sadarnya ki sumengkar pun bertanya, apakah yang kau lihat, kiwas kita? Kiwas kita menggelengkan kepalanya. Katanya, tidak. Aku terlalu dipengaruhi oleh pertempuran yang baru saja berlangsung. Tetapi Kiai Gringsing berdesis, ada sesuatu yang tergerak di hati kiwas kita. Kiwas kita menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku menjadi cemas, bahwa perkawinan itu dapat terganggu karenanya. Tetapi sekali lagi aku katakan, bahwa aku adalah seseorang yang terlampau banyak menghubung-hubungkan peristiwa dengan peristiwa yang kadang-kadang, seolah-olah aku lihat sebagai isyarat. Tetapi aku dapat keliru. Kedua orang tua itu pun mengangguk-angguk. Namun betapapun juga mereka menangkap kecemasan di hati kiwas kita, yang agaknya melihat sesuatu yang kurang cerah. Tetapi agaknya kiwas kita masih belum dapat mengatakan dengan terbuka. Namun justru karena itu, timbulah berbagai macam dogaan di hati Kiai Gringsing dan Ki Sumengkar. Meskipun demikian, Kiai Gringsing dan Ki Sumengkar, yang telah cukup matang dalam sikap itu, tidak mendesak kiwas kita. Mereka mengangguk-angguk tanpa sesadarnya. Meskipun demikian, mereka seakan-akan melihat pula kabut yang buram itu membayang. Karena itu pula lah agaknya, maka Kiai Gringsing justru menjadi semakin didesak oleh suatu keinginan untuk segera kembali ke sangkal putung. Rasa-rasanya ia ingin berada di dekat muridnya, khususnya Suandaru yang akan melangsungkan hari perkawinannya dalam bayangan kecemasan. Kiwas kita, berkata Kiai Gringsing, rasa-rasanya aku ingin terbang ke sangkal putung saat ini. Mungkin sikapku telah mempengaruhi perasaan Kiai. Maaf, aku sama sekali tidak bermaksud membuat kesan apapun atas anggar Suandaru. Tidak, Kiai. Tetapi seandainya memang demikian sehingga aku menjadi tergesa-gesa pergi ke sangkal putung, sama sekali bukan salah Kiwas kita. Apapun yang terjadi, akan terjadi. Jika Kiwas kita melihat isyarat apapun, itu adalah isyarat. Bukan isyarat itulah yang menyebabkan yang terjadi itu kemudian terjadi. Kiwas kita mengangguk-angguk. Nah, Kiwas kita, berkata Kiai Gringsing pula, apakah kita pada hari ini dapat meminta diri dan pergi ke sangkal putung? Aku kira tidak ada salahnya, sahut Kiwas kita, persoalan kita sudah selesai di sini. Dan agaknya anggar untara tinggal menghadapi penyelesaian menurut ketentuan yang ada dalam lingkungan keprajuritan pajang, sehingga kita memang tidak dapat berbuat apa-apa di sini. Baiklah, sahut Kiai Gringsing, kita akan minta diri. Angger untara tentu tidak akan terlalu lama, berkata Ki Sumangkar pula. Rasa-rasanya memang sudah terlalu lama kita berada di Jatianom. Kiai Gringsing dan Kiwas kita pun mengerti pula, bahwa tentu Ki Sumangkar pun mencemaskan satu-satunya muridnya, Sekar Mirah. Yang hubungannya dengan Agung Sedayu menjadi jelas dalam kesamarannya. Angger untara ingin adiknya ada di Jatianom, berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya. Itu pun menggelisahkan pula. Karena hubungan kakak beradik itu akan dapat menjadi renggang, jika sikap mereka tidak seimbang. Namun ketiga orang tua itu pun kemudian sepakat untuk minta diri kepada untara. Selain kehadiran mereka di Jatianom memang tidak akan dapat memberikan bantuan bagi penyelesaian persoalan para tawanan dan hubungan antara prajurit pajang dengan mereka, yang oleh untara digolongkan pada orang-orang yang masih mungkin mendapat tempat di dalam lingkungannya, mereka juga merasa mempunyai kewajiban yang harus mereka lakukan di sangkal putung. Seperti yang diduga oleh Ki Sumangkar, maka untara memang tidak terlalu lama kemudian telah datang kembali ke rumahnya. Sambil mengusap keringat di keningnya dengan lengan bajunya, ia pun kemudian duduk pula bersama ketiga orang tua itu di pendapa. Semuanya akan mendapat penyelesaian sawajarnya, berkata untara. Bagaimana dengan orang-orang lereng merapi itu bertanya Kiai Gringsing? Aku masih mempunyai harapan bahwa mereka akan dapat hidup baik. Mereka yang bukan termasuk pimpinan pada gerombolan-gerombolan itu, akan segera aku lepaskan hari ini, setelah aku berikan nasihat-nasihat tetapi juga ancaman-ancaman. Sedang para pemimpinnya, masih akan aku bawa berbicara langsung untuk mencari pemecahan. Tetapi mereka pun akan segera aku perbulahkan kembali ke rumah masing-masing. Tetapi juga dengan ancaman-ancaman yang benar-benar akan aku lakukan jika mereka melanggarnya. Sedang orang-orang yang kami tangkap dari antara orang-orang yang berada di Tamakwadi, akan kami bawa ke Pajang dan kami serahkan kepada kebijaksanaan para senapati di Pajang. Apakah ada di antara mereka yang dapat memberikan petunjuk-petunjuk serba sedikit, untuk menyingkap rahasia dari gerombolan yang berada di Tamakwadi bertanya Ki Sumangkar. Ki Untara menggelengkan kepalanya. Jawabnya, tidak ada apa-apa yang mereka ketahui. Mereka hanyalah sekedar orang-orang yang terseret oleh arus yang tidak mereka mengerti, dengan sedikit harapan oleh janji-janji yang diberikan para pemimpin gerombolan itu. Tetapi satu hal yang dapat kami tangkap dari keterangan mereka yang sedikit itu, bahwa gerombolan itu bukannya gerombolan penjahat yang sewajarnya. Lalu, mereka mempunyai tujuan yang lebih berharga dari perampokan di sepanjang perjalanan mereka, karena mereka menyebut-nyebut suatu keinginan untuk memperoleh kedudukan dalam pimpinan pemerintahan dan keprajuritan. Mereka akan melawan pemerintahan Pajang? Menurut nada keterangan yang tidak jelas dari mereka yang tertangkap hidup, adalah demikian. Ki Yei Gringsing, Ki Sumangkar, dan Ki Waskita mengangguk-angguk. Bagi mereka menjadi semakin jelas, bahwa tombak yang mereka lihat itu tentukan jengkiai peleret, yang mereka ambil dari perbendaharaan pusaka di Mataram. Tetapi mereka bertiga tidak dapat mengatakannya demikian. Bahkan sejenak kemudian, setelah mereka berbincang panjang lebar, dan setelah Untara mempersilahkan tamunya makan bersamanya dan menyatakan untuk segera kembali kepada tugasnya di Banjar, ketiga orang-orang tua itu justru minta diri kepadanya. Begitu tergesa-gesa, Ki Yei? Ki Yei tentu lelah. Sebaiknya Ki Yei bertiga beristirahat barang satu dua hari di sini. Terima kasih, Ger. Sangkal Putung tidak begitu jauh dari sini. Untara mengangguk-angguk. Sangkal Putung memang tidak terlalu jauh dari Jatianom. Apalagi apabila mereka pergi berkuda, maka mereka akan segera sampai di kademangan Sangkal Putung dan beristirahat sepuas-puasnya tanpa memikirkan tawanan-tawanan yang masih harus diselesaikan. Baiklah, Ki Yei, berkata Untara kemudian, jika Ki Yei bertiga ingin segera pergi ke Sangkal Putung, maka sudah barang tentu aku tidak dapat menahannya. Tetapi, Angger, berkata Ki Yei Gringsing kemudian, sebelum aku pergi, apakah Angger menghijankan kami bertiga untuk bertemu dengan tiga orang yang kami ketemukan terluka parah dipadepokan tambah kuedi? Untara mengerutkan keningnya. Lalu, apakah kepentingan Ki Yei dengan mereka aku telah mengobati mereka? Apakah ada manfaatnya? Aku ingin melihatnya. Oh, Untara mengangguk-angguk, silahkan, Ki Yei. Mereka berada di banjar. Nanti aku antarkan Ki Yei menemui mereka. Oh tidak, Ger. Tidak perlu. Biarlah kami pergi saja ke banjar. Aku harap jika Angger mengizinkan, para penjaganya pun tidak akan berkeberatan, sahut Ki Yei Gringsing. Sementara ini biarlah Angger Untara beristirahat. Kami hanya sebentar, karena kami akan segera kembali ke Sangkal Putung. Demikianlah, maka Ki Yei Gringsing bertiga memerlukan pergi ke banjar meskipun hanya sebentar. Mereka berusaha menjumpai tiga orang yang telah ditolongnya di padepokan tambah kuedi. Agaknya para petugas pun tidak berkeberatan apapun, karena mereka kenal siapakah Ki Yei Gringsing dan kedua kawannya itu. Ketiga orang itu pun kemudian berjongkok di samping tubuh yang terbaring di atas tikar, di ruang belakang banjar kademangan. Beberapa orang yang lain nampak terbaring pula berjajar-jajar. Sementara para penjaga berdiri di pintu dengan senjata di tangan. Kisanak, Bisik Ki Yei Gringsing di telinga salah seorang dari ketiga orang yang terluka itu, apakah badanmu sudah merasa agak baik? Ya, Ki Yei, jawab orang itu. Obat Ki Yei memberikan banyak sekali pertolongan pada luka-lukaku. Bahkan perasaan pedihnya pun menjadi jauh berkurang. Ki Yei Gringsing mengangguk-angguk. Kisanak, Apakah kau sudah lama berada di dalam lingkungan anak buah Ki Yei Kalasasawit? Orang itu menggeleng. Jawabnya, Belum terlalu lama. Aku terseret oleh beberapa anak muda di paduku wanku. Kau berasal dari mana Jipang? Jipang Desiski Sumangkar. Ya, beberapa orang anak-anak muda dari padukuhan kami telah menyatukan diri dengan perjuangan untuk menegakkan kembali kejayaan Majapahit. Siapakah yang mengatakan kepada kalian Ki Yei Kalasasawit? Apakah kau tahu arti dari perjuangan itu? Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia menggelengkan kepalanya. Jawabnya, Yang aku ketahui adalah, Bahwa jika perjuangan itu berhasil, Maka kami akan mendapatkan kedudukan yang baik pada pemerintahan Majapahit Kedua Kelak. Apakah kebanyakan kawan-kawanmu datang dari Jipang? Tidak. Ada yang berasal dari Pajang, Dari Demak, Dan bahkan dari Persisir. Kebanyakan anak buah Ki Yei Jalawaja berasal dari Persisir Utara. Kisanak, Desis Ki Yei Gringsing kemudian, Apakah kau mengetahui, Apakah yang telah diselongsongi dengan kain putih, Dikawal oleh tiga orang yang bertubuh raksasa, Pada saat Ki Yei Kalasasawit meninggalkan tambak wadi? Tombak. Maksud Ki Yei Ya, Tombak itu. Dengan penuh harap Ki Yei Gringsing menunggu keterangan orang yang terluka itu. Namun ia menjadi kecewa ketika ia melihat orang itu menggelengkan kepalanya sambil menjawab, Yang aku ketahui, Tombak itu adalah tombak yang sangat berharga. Aku tidak tahu, Milik siapakah tombak itu. Tiba-tiba saja pusaka yang sangat dihormati itu telah berada di antara kita. Pusaka yang selalu dikawal dengan kuat dan diawasi langsung oleh Ki Yei Kalasasawit dan orang-orang yang sangat dipercayainya. Ki Yei Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Dari sorot matanya, Ki Yei Gringsing mengetahui bahwa orang itu menjawab dengan jujur, Sehingga dengan demikian Ki Yei Gringsing pun percaya, Bahwa tidak banyak orang yang mengetahui tentang pusaka itu. Selain mereka yang sangat dipercaya oleh Ki Yei Kalasasawit, Dan mungkin orang-orang yang justru lebih berpengaruh daripadanya, Karena Ki Yei Gringsing pun yakin, Bahwa Ki Yei Kalasasawit bukan orang pertama pada lingkungannya. Ki Yei Gringsing dan kedua orang kawannya pun kemudian meninggalkan orang itu, Kembali ke rumah Untara. Betapapun juga mereka tidak akan mendapatkan keterangan lebih banyak tentang tombak itu. Apalagi suatu kepastian, Bahwa tombak itu memang kanjeng Ki Yei Pelerat yang telah hilang dari Mataram. Demikianlah, Seperti yang sudah dikatakan kepada Untara, Ki Yei Gringsing, Ki Sumangkar, Dan Ki Waskita pun segera minta diri dan meninggalkan Jatianom. Seperti pada saat mereka pertama kali pergi ke Jatianom dari Sangkal Putung, Maka mereka pun berjalan kaki, Karena mereka tidak mau membawa kuda dari Jatianom. Di sini kuda itu sangat diperlukan, Meskipun banyak jumlahnya, Berkata Ki Yei Gringsing, Apalagi belum pasti kapan aku dapat mengembalikannya. Ki Untara mengangguk-angguk. Ia mengerti bahwa mungkin ketiga orang-orang tua itu baru akan kembali ke Jatianom untuk waktu yang lama. Karena itu maka jawabnya, Baiklah, Ki Yei. Jika Ki Yei memang ingin berjalan-jalan sambil menikmati segarnya udara pinggir hutan rindang itu. Ki Yei Gringsing tersenyum. Katanya, Mudah-mudahan tugas anggar cepat selesai. Para tawanan itu akan dapat segera disalurkan sesuai dengan keadaan dan tingkat mereka masing-masing. Ya, Ki Yei. Sebagian masih dapat diharapkan kembali pada lingkungannya. Terutama mereka yang selama ini menjadi benalu di lareng Merapi. Tetapi orang yang kami tangkap dari lingkungan pasukan Ki Yei Kalasa Sawit, Tetap akan kami serahkan kepada kebijaksanaan pimpinan keperajuritan di Pajang. Demikianlah, maka Ki Yei Gringsing, Ki Sumangkar, dan Ki Waskita pun segera mohon diri, Juga kepada para senapati dan prajurit yang berada di rumah untara. Mereka meninggalkan Jatianom untuk pergi ke Sangkal Putung, Karena di Sangkal Putung tugas yang lain agaknya telah menunggu. Orang-orang tua yang luar biasa, Desis Untara sepeninggal ketiga orang tua itu. Seorang senapati muda menarik nafas dalam-dalam. Katanya, memang mengherankan sekali. Seolah-olah umur mereka sama sekali tidak mempengaruhi jasmani mereka. Tentu ada pengaruhnya, berkata Untara. Jika demikian, betapa dasyatnya mereka di masa muda, Tentu tidak sedasyat sekarang. Senapati muda itu menjadi bingung. Namun Untara pun menjelaskan, Di saat mereka masih muda, Tenaga jasmaniah mereka memang lebih baik dari sekarang. Tetapi ilmu mereka tentu belum sematang sekarang. Sedangkan sekarang, di saat tenaga jasmaniah mereka mulai surut, Mereka telah berhasil mematangkan ilmu mereka Dan penguasaan tenaga cadangan di dalam diri mereka. Itulah sebabnya, Nampaknya mereka justru menjadi semakin kuat dan tangkas. Apabila ada seseorang yang di masa mudanya dapat menguasai kemampuan dan kematangan ilmu seperti mereka bertiga, Maka ia adalah orang yang tidak terkalahkan, Untara berhenti sejenak, Lalu, tetapi, Di dunia ini tidak ada orang yang tidak terkalahkan, Karena betapapun kuatnya seseorang, Namun ia tentu memiliki kelemahan-kelemahannya masing-masing. Sena pati muda itu mengangguk-angguk. Namun betapapun juga, Ia tetap mengagumi ketiga orang-orang tua yang seolah-olah sama sekali tidak merasa lelah dan letih, Meskipun mereka terlibat dalam pertempuran yang dasyat di antara prajurit-prajurit pajang. Dalam pada itu, Ki Yei Gringsing, Ki Sumangkar, Dan Ki Was Kita, Telah menjadi semakin jauh dari Jatianom. Mereka merasa udara di bulak persawahan memang menjadi segar. Apalagi jika mereka nanti memasuki bayangan rimbunnya dedaunan di pinggir hutan rindang. Memang kadang-kadang terasa juga, Bahwa segarnya udara justru membuat mereka merasa letih, Seolah-olah mereka justru ingin berhenti dan duduk saja di bawah sebatang pohon yang rimbun, Kemudian bersandar batangnya sambil terkantuk-kantuk. Namun mereka sudah terlalu biasa menguasai diri sendiri dan mengesampingkan perasaan letih, Dan terlebih-lebih lagi adalah perasaan segan untuk berbuat sesuatu karena keletihan itu. Karena itu, Maka mereka masih tetap berjalan, Bahkan semakin cepat agar mereka segera sampai ke Jatianom. Namun dalam pada itu terdengar Kiai Gringsing berdesis, Aku menjadi berdebar-debar ketika aku minta diri kepada Angger Untara. Kenapa bertanya Ki Sumangkar? Aku sudah ternih yang pertanyaannya mengenai Agung Sedayu, Ki Sumangkar dan Ki Was kita tersenyum. Aku menduga, bahwa Angger Untara akan berpesan kepadaku, Agar besok, selambat-lambatnya lusa, Agung Sedayu harus sudah berada di Jatianom. Ki Sumangkar mengangguk-angguk. Katanya, mungkin ia berniat untuk berpesan, Begitu kepada Kiai. Tetapi karena kesibukannya, badannya, Dan juga pikirannya, Maka ia telah terlupa. Tetapi itu bukan berarti bahwa ia akan lupa untuk seterusnya, Sambung Ki Was kita. Itulah yang menggelisahkan. Angger Untara menginginkan Agung Sedayu kembali ke Jatianom dan megang menjadi seorang prajurit. Apabila ia dapat menunjukkan kemampuannya, Maka pada suatu saat ia akan dapat menjadi seorang prajurit yang baik dalam susunan keprajuritan pajang, Karena pada dasarnya Agung Sedayu telah memiliki kemampuan olahkanuragan, Betapapun kecilnya, Desis Kiyai Gringsing. Tetapi menurut pengamatanku, Agung Sedayu tidak akan dapat menjadi seorang prajurit seperti Angger Untara. Agung Sedayu yang dipengaruhi sifat-sifat masa kanak-kanaknya, Tidak dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tegas seperti kakaknya. Ia terlalu banyak menimbang-nimbang dan bahkan di dalam banyak hal, Perasaannya terlalu banyak terbicara. Seharusnya Angger Untara dapat mengerti Desis Kiwas kita. Mungkin, Angger Untara mengerti. Tetapi ia ingin membentuk adiknya. Mungkin ia berharap bahwa sifat dan wataknya akan berubah, Apabila ia sudah berada di dalam lingkungan keprajuritan. Tetapi Kiyai Gringsing menggeleng. Untuk mengambil keputusan, Agung Sedayu harus berpikir tiga-empat kali. Ia mempertimbangkan pula pendapat orang lain atas tindakan yang akan diambilnya. Bahkan kadang-kadang ia merasa telah menyinggung perasaan orang lain dalam setiap langkahnya. Agaknya Swandarulah yang lebih tepat untuk menjadi seorang prajurit. Ia mempunyai keberanian untuk menentukan sikap dan keputusan tanpa menunggu sehingga terlambat. Meskipun kadang-kadang kurang tepat, Desis Ki Sumangkar. Kiyai Gringsing mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tertawa. Katanya sambil mengangguk-angguk, ya. Tetapi itu adalah akibat yang wajar dari sifat dan watak masing-masing. Ki Waskita yang mendengarkan pembicaraan itu menarik nafas dalam-dalam. Sekali lagi, terasa sesuatu menyentuh perasaannya, sehingga ia menjadi tertegun. Sambil menggigit bibirnya ia menggelengkan kepalanya, seakan-akan ingin mengusir sesuatu yang nampak oleh matahatinya. Kiyai Gringsing dan Ki Sumangkar menjadi heran melihat sikap Ki Waskita. Tetapi sebagai orang yang memiliki banyak pengalaman untuk mendalami sikap dan tanggapan yang paling dalam pada diri seseorang, maka keduanya sama sekali tidak bertanya. Tetapi karena itu, rasa-rasanya Ki Waskita tidak dapat menahan di dalam dadanya. Ketika ia mengangkat wajahnya sambil menarik nafas dalam-dalam, ia pun berdesis, Kiyai benar. Angger Agung Sedayu adalah seorang anak muda yang ragu-ragu dan penuh dengan kebimbangan. Seperti yang pernah Kiyai ceritakan, di masa kecilnya ia mempunyai pengalaman batin yang hampir sama dengan Rudita, meskipun perkembangannya menjadi agak berbeda, karena perbedaan dasar. Sedangkan Angger Suandaru yang bebas dan selalu mendapatkan sesuai dengan keinginannya, justru karena ia adalah putra seorang demang, telah mempengaruhi sifatnya pula. Dan agaknya sifat yang demikian nampak pula pada adiknya, murid Ki Sumangkar. Ki Sumangkar mengangguk-angguk. Sahutnya, kau benar, Ki Waskita. Terasa kemanjaan semasa kanak-kanak, bukan saja dari orang tuanya, tetapi oleh lingkungannya, membuat mereka berdua memiliki sifat-sifat yang jauh berbeda dengan Agung Sedayu. Ki Waskita mengangguk-angguk. Namun tatapan matanya kemudian seakan-akan, tersangkut di ujung awan yang mengambang di langit yang biru. Katanya kemudian, karena Ki Yai berdua membicarakan, sifat dan watak Angger Agung Sedayu dan Angger Suandaru, di luar kemauanku, seolah-olah aku melihat, bahwa sifat dan kelakuan Angger Suandaru lah yang telah menumbuhkan bayangan yang suam pada masa depannya, justru setelah hari-hari perkawinannya. Ki Yai Gringsing dan Ki Sumangkar tidak menyaut. Mereka melihat Ki Waskita mengangkat wajahnya. Kemudian menarik nafas dalam-dalam. Namun dalam pada itu, mereka bertiga masih tetap berjalan, meskipun menjadi agak lambat. Ki Waskita, Ki Yai Gringsing pun kemudian berbisik, aku dapat menduga isyarat apakah yang Ki Waskita lihat setelah saat perkawinan itu. Tetapi yang aku tidak dapat menduga, apakah masih ada care untuk mencari pemecahan. Jika yang Ki Waskita lihat adalah apa yang akan terjadi, maka agaknya memang sulit untuk menyusup di sela-sela keharusan yang akan berlaku. Ki Waskita menarik nafas semakin panjang, serasa ia ingin menghirup udara di seluruh bulak yang panjang. Ki Yai. Itulah kelemahanku, yang pada dasarnya adalah kelemahan manusia. Kita memang harus menyadari, betapa dungunya kita, betapapun orang lain menganggap kita memiliki ketajaman penglihatan dan kebijaksanaan. Ki Yai Gringsing dan Ki Sumangkar tidak menyaut. Ki Yai berdua, berkata Ki Waskita sambil melangkah terus perlahan-lahan. Aku tidak mengetahui, apakah yang aku lihat itu adalah isyarat tentang apa yang akan terjadi, atau semata metu karena pikiranku telah dipengaruhi oleh sentuhan pendengaranku tentang Angger Suanderu, dan yang kemudian langsung mempengaruhi tanggapanku atasnya dalam sentuhan isyarat. Ki Waskita berhenti sejenak, lalu, tetapi menurut pengalamanku, apa yang terasa di dalam hati ini adalah isyarat tentang apa yang akan terjadi. Namun demikian, mudah-mudahan aku keliru, sehingga masih ada jalan menyimpang, karena sebenarnya lah bahwa yang nampak bukanlah apa yang akan terjadi, tetapi sekedar kegelisahan orang tua yang sudah mulai pikun. Terasa hati Ki Aye Gringsing dan Ki Sumangkar menjadi berdebar-debar. Meskipun tidak berterus terang, tetapi jelas bagi keduanya, bahwa jalan hidup Suanderu agak mencemaskan hati orang yang memiliki ketajaman penglihatan bagi masa depan itu. Dan kecemasannya itu sejalan dengan nalar pada kedua orang yang dengan cemas mendengarkan urayanya yang samar-samar itu. Sifat-sifat Suanderu memang kadang-kadang membuat hati ini berdebar-debar, berkata Ki Aye Gringsing di dalam hatinya. Namun demikian, adalah kewajiban manusia untuk berusaha. Apa yang dapat dilakukan, tentu akan dilakukan oleh Ki Aye Gringsing dan Ki Sumangkar atas murid-muridnya yang memiliki sifat yang serupa. Demikianlah, maka mereka pun menjadi semakin dekat dengan hutan rindang yang terbentang di pinggir jalan menuju ke Sangkal Putung. Jalan yang tidak terlalu banyak dilalui orang, meskipun jalan itu adalah jalan memintas. Tetapi jalan itu juga tidak sepi sama sekali. Beberapa orang nampak berkuda melalui jalan itu, berpapasan dengan Ki Aye Gringsing, Ki Sumangkar, dan Ki Waskita. Agaknya mereka belum mendengar apa yang telah terjadi, desis ketiga orang tua itu di dalam hatinya. Karena jika demikian, mereka tentu akan menunda perjalanan mereka ke lereng Gunung Merapi. Tetapi, agaknya mereka telah berjanji untuk pergi bersama-sama dalam jumlah yang cukup, untuk mengatasi kesulitan yang dapat terjadi di sepanjang perjalanan mereka. Ketiga orang tua itu pun kemudian hampir tidak berbicara lagi, selain sepatah-sepatah saja. Kemudian mereka lebih banyak merenungi hari depan murid-murid mereka, yang mempunyai sifat yang berbeda itu. Bahkan bukan saja sifat dan wataknya, tetapi juga lingkungan mereka, dan persoalan-persoalan yang dapat mempengaruhi jalan hidup masing-masing. Di perjalanan, mereka sama sekali tidak menemui kesulitan apapun juga. Meskipun perjalanan mereka tidak dapat terlalu cepat, karena mereka hanya berjalan kaki saja. Namun demikian, jarak antara Jati Anom dan Sangkal Putung akhirnya telah mereka lintasi dengan selamat. Dengan keringat yang membasahi pakaian, mereka memasuki halaman kademangan di Sangkal Putung. Kedatangan mereka segera disambut oleh kidemang sekeluarga dan agung sedayu serta rudita. Bahkan beberapa orang bebahu kademangan Sangkal Putung, yang melihat kehadiran ketiga orang tua itu pun, ikut menyambut pula di pendapa. Pembicaraan mereka segera menjadi ramai. Berbagai pertanyaan telah dilontarkan mengenai perjalanan mereka dan peristiwa yang terjadi di Jati Anom. Angger Untara adalah seorang prajurit, berkata Kiai Gringsing, segala keputusan dan tindakannya adalah pencerminan dari sikap dan wataknya itulah. Dengan singkat Kiai Gringsing sempat menceritakan apa yang telah terjadi di Jati Anom. Pertempuran yang dasyat antara prajurit pajang di Jati Anom yang harus menghadapi kekuatan yang tidak terduga di Tamakwadi. Kemudian tindakan yang tepat, yang dilakukan oleh Untara, untuk membersihkan lereng merapi dari beberapa gerombolan penjahat-penjahat kecil, yang selama ini dirasakannya mengganggu ketenangan. Namun demikian, tidak semuanya diceritakan oleh Kiai Gringsing. Ia tidak menyinggung sama sekali tentang tombak yang dilihatnya meninggalkan pada pokan itu dengan pengawalan yang sangat kuat. Kiai demang sangkal putung mengangguk-angguk. Dengan nada yang dalam ia berkata, syukurlah bahwa semuanya telah selesai. Sangkal putung memang tidak terlalu dekat dengan Jati Anom, tetapi juga tidak terlalu jauh, sehingga setiap gejolak yang melimpah dari Jati Anom, akan mungkin sekali menyentuh kademangan ini pula. Tetapi kademangan ini mempunyai pengalaman yang luas untuk mempertahankan dirinya dari gerombolan-gerombolan semacam itu, berkata Kiwas kita. Bukankah sangkal putung pernah berhadapan langsung dengan pasukan macan kepatian dari Jipang? Ah, itu sudah lama-lampau. Dan pada saat itu, pasukan pajang justru berada di kademangan ini. Kiwas kita mengangguk-angguk. Katanya, tetapi, sangkal putung dengan demikian telah menempa dirinya. Pengawal-pengawal kademangan ini tentu mempunyai kelainan dengan kademangan-kademangan lain, yang sama sekali tidak pernah mengalami goncangan apapun. Ki demang mengangguk-angguk. Jawabnya, agaknya memang demikian. Dan aku berbangga atas peristiwa yang membuat sangkal putung justru menjadi kuat itu. Demikian, pembicaraan mereka pun semakin lama menjadi semakin luas dari satu persoalan ke persoalan yang lain, yang telah terjadi di sangkal putung. Tetapi pembicaraan itu pun kemudian terhenti, ketika Nyai Demang kemudian mempersilahkan tamu-tamunya itu untuk makan. Sekar Mirah yang semula ikut mendengarkan pembicaraan gurunya di antara tamu-tamunya yang lain, kemudian menjadi sibuk membantu ibunya menyediakan nasi dan lauk pauknya. Baru setelah mereka selesai makan, mereka mulai membicarakan masalah-masalah yang lain. Terutama mengenai rencana hari perkawinan Suandaru yang menjadi semakin dekat. Agaknya persiapan perkawinan itu sudah jauh, berkata Kiai Gringsing kemudian. Tentu, Kiai. Bukankah waktunya sudah menjadi semakin dekat? Kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Pada hari yang kelima, kita akan menerima sepasang penganten itu dari tanah perdikan menoreh. Kita sudah menyiapkan keramaian tiga hari tiga malam. Semula kita ingin mengadakan keramaian lebih dari itu. Tetapi mengingat keadaan yang terakhir di lareng gunung Merapi, dan terutama di Mataram, maka niat itu pun kami tarik surut. Kami hanya akan mengadakan keramaian tiga hari tiga malam. Itu pun hanya sekedarnya. Kami ingin memberikan sedikit selingan bagi sangkal putung yang selalu tegang. Tetapi kami tidak dapat melupakan keadaan di sekitar kita. Ketiga orang-orang tua itu mengangguk-angguk. Justru karena itulah, maka sangkal putung telah mempersiapkan segala galanya. Pasukan pengawal yang lengkap telah kami susun seperti saat-saat yang paling gawat, yang pernah mengancam kademangan ini. Siapa tahu bahwa dalam keadaan itu, tiba-tiba saja muncul beberapa gerombolan-gerombolan perampok yang menduga, bahwa sekali tepuk mereka akan mendapatkan beberapa ekor lalat di dalam peralatan itu. Ternyata Ki Demang cukup berhati-hati, sahut Ki Yei Grinsing, mudah-mudahan Ki Argapati di Menoreh pun bersikap serupa pula. Agaknya Ki Gede Menoreh pun menyadari keadaan itu, desis Ki Waskita. Ki Argapati mengetahui, bahwa setiap saat kemungkinan yang tidak diharapkan itu dapat timbul seperti di sangkal putung, sambung Ki Sumangkar. Tetapi justru karena itu, Ki Gede tentu sudah mempersiapkan diri pula. Tetapi ia hanya seorang diri. Pandan Wangi tentu tidak akan dapat membantunya seperti pada saat lain, desis Ki Yei Grinsing. Mereka yang mendengarkan mengangguk-angguk. Mereka menyadari bahwa justru karena Pandan Wangi akan kawin itulah, maka Menoreh menjadi sibuk. Karena itu, maka Pandan Wangi sendiri tidak akan dapat banyak membantu ayahnya dalam hal itu. Namun dalam pada itu, mereka menyadari bahwa Ki Gede Menoreh adalah orang yang cukup berpengalaman. Ia mengenal daerahnya seperti ia mengenal dirinya sendiri. Di Menoreh tidak ada gerombolan-gerombolan yang mengganggu ketenangan, seperti di lareng merapi. Apalagi benturan seperti yang baru saja terjadi, desis Ki Was Kita, sehingga karena itu, maka Menoreh tentu terasa lebih tenang. Yang lain mengangguk-angguk. Apalagi mereka pun mengerti, bahwa para pengawal tanah perdikan Menoreh pun agaknya dapat dipercaya, seperti anak-anak muda di sangkal putung. Meskipun demikian, betapapun mereka membicarakan keadaan lereng merapi, namun tidak seorang pun dari mereka yang mulai menyinggung tentang tombak yang hilang dari Mataram. Selain waktunya memang tidak tepat, di pendapat itu juga hadir beberapa orang yang tidak tahu menahu tentang pusaka itu. Baru kemudian, setelah Ki Yei Gringsing, Ki Sumangkar, dan Ki Was Kita, dipersilahkan beristirahat di Gandok, mereka mulai membicarakannya dengan Agung Sedayu dan Suandaru. Namun dalam pada itu, karena Rudita hadir juga di antara mereka, ayahnya memerlukan memberikan pesan khusus kepadanya, Rudita. Mungkin jalan pikiranmu agak berbeda dengan jalan pikiran kami. Tetapi sebaiknya kau menahan diri. Biarlah kami mencari jalan penyelesaian sesuai dengan care kami. Rudita mengerutkan keningnya. Kau boleh mendengarkan pembicaraan kami, tetapi kau harus mencoba menghargai care dan usaha kami, khususnya mengenai pusaka-pusaka dari Mataram itu. Rudita menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, Ya, ayah. Aku mengerti maksud ayah, meskipun barangkali aku tetap tidak dapat mengikuti jalan pikiran ayah. Tetapi karena persoalannya masih belum aku ketahui, dan sikap serta tanggapan ayah dan kiai bertiga juga belum aku ketahui, maka aku tidak dapat mengatakan bahwa jalan pikiran kita akan berbeda. Ayahnya mengangguk-angguk. Katanya, Baiklah, Rudita. Tetapi aku selalu mengharap kau mengikuti cara kami berpikir. Baiklah, ayah, jawab Rudita, meskipun ia tidak mengerti apakah yang harus dilakukannya selain berdiam diri. Dalam pada itu, Ki Waskita pun kemudian berkata kepada Kiai Gringsing, Nah, mungkin Kiai ingin memberitahukan sesuatu kepada kedua murid Kiai. Kiai Gringsing mengangguk. Lalu katanya kepada kedua muridnya, Biarlah pada suatu saat Ki Sumangkar memberitahukannya kepada Sekar Mirah. Mungkin ada baiknya pula ia mengetahui tentang hal ini. Demikianlah, maka Kiai Gringsing mulai mengatakan kepada kedua muridnya, bahwa bertiga dengan Ki Sumangkar dan Ki Waskita, mereka telah melihat pusaka yang mungkin sekali adalah pusaka yang telah hilang dari Mataram. Kanjeng Kiai Peleret Desis kedua muridnya hampir berbareng. Ya, Kanjeng Kiai Peleret. Tetapi masih baru dogaan yang kuat, karena kami tidak sempat menemukan tanda-tanda yang dapat meyakinkan kami, kecuali ciri-ciri yang pernah kami lihat pada sekeping perak yang kehitam-hitaman itu. Lukisan kelelawar bertanya Agung Sedayu. Ya, Di mana guru telah melihatnya? Di padepokan tambak wadi. Pimpinan gerombolan yang singgah di bekas padepokan tambak wadi itu mempunyai tanda seekor kelelawar di dadanya. Orang yang bernama Kiai Kalasasawit itu ya. Itu sudah meyakinkan, Geram Suandaru, pusaka yang berbentuk tombak, ciri-ciri yang pernah kita lihat pada sekeping perak, yang dengan sengaja telah ditinggalkan di Mataram dan ternyata terdapat pada salah seorang dari mereka, adalah kenyataan yang tidak dapat dibantah lagi. Kedua ciri itu bukannya sekedar kebetulan yang cocok, tetapi itu adalah suatu yang pasti. Memang mendekati perhitungan yang demikian. Bukan sekedar mendekati. Tidak ada kenyataan lain, desiswan daru. Baiklah. Katakanlah bahwa tombak itu adalah tombak pusakakan jengkiai peleret. Maka adalah kewajiban Mataram untuk melacak dan menemukannya. Sayang sekali, desiswan daru, pusaka itu sudah berada di depan hidung guru. Dan guru tidak bertindak cepat. Kami hanya bertiga. Sedang mereka yang membawa pusaka itu adalah pasukan segelar sepapan. Apakah kami bertiga mungkin dapat mengalahkan mereka? Bukankah pasukan pajang kemudian menyusul Kiai bertiga baru kemudian? Dan pasukan itu tidak dengan segera mengikuti jejak orang-orang tambah kue di, suan daru, suara Kiai gringsing datar, lereng merapi ditumbuhi hutan yang lebat. Jika mereka masuk ke dalam hutan itu, maka kemungkinan untuk menemukan jejaknya adalah sulit sekali. Tetapi bukankah kita harus berusaha? Jika mereka terlepas pada saat yang paling baik, guru, maka kesempatan serupa itu tidak akan kembali lagi. Ya, ayah, tiba-tiba saja Rudita memotong, kesempatan seperti itu tidak akan ayah jumpai lagi. Kenapa ayah tidak berterus terang saja kepada Kiai Kalasa Sawit, bahwa pusaka itu diperlukan oleh Mataram, seperti juga Kiai Kalasa Sawit memerlukannya? Kiai was kita mengerutkan dahinya. Dipandanginya anaknya sejenak. Kemudian jawabnya, kau tentu tahu Rudita, bahwa Kiai Kalasa Sawit tidak akan memberikannya. Bahkan ia telah mengambilnya dengan kekerasan dari Mataram. Nah, meskipun barangkali tidak sejalan dengan pikiranmu, namun kau dapat memperhitungkan. Jika ia sudah mengambil barang itu, pusaka atau harta benda dengan kekerasan, apakah kira-kira ia akan memberikannya dengan senang hati jika kami menemuinya, menundukkan kepala dalam-dalam, kemudian mohon agar pusaka itu diberikan kepada kami? Rudita termenung sejenak. Namun kemudian sambil tersenyum ia berkata, soalnya sudah jelas, ayah, aku tahu jawabnya, Kiai Kalasa Sawit tidak akan memberikannya, ia berhenti sejenak. Lalu, jika ayah pun mengetahui jawaban itu, maka setiap usaha untuk mendapatkannya adalah berarti benturan kekuatan. Ayah, apakah aku dapat bertanya, apakah pusaka itu demikian berharga, sehingga kita harus mengorbankan jiwa untuk mendapatkannya? Ayah, apakah ayah juga berpendapat, bahwa masih ada benda yang jauh lebih berharga dari jiwa manusia, bahkan bukan hanya satu jiwa, tetapi berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus. Katakanlah bahwa benda itu memiliki nilai yang tiada taranya. Wahyu Kraton sekalipun. Apakah kedudukan tertinggi, katakanlah tahta kerajaan pantas dialasi dengan mayat dan darah seperti itu? Ayah, agaknya demikianlah peradaban manusia pada zaman ini. Dengan tidak keragu-ragu, kita mengorbankan jiwa sesama untuk mendapatkan kedudukan. Sedangkan kita tahu dengan pasti dan yakin, bahwa jiwa sesama kita adalah pancaran kasih yang maha esah. Apakah kita telah lebih menghargai benda-benda itu, sebutlah kedudukan itu, lebih tinggi dari pancaran kasih itu? Kiwas kita menarik nafas dalam-dalam. Tetapi sebelum ia menjawab, Suandarulah yang mendahuluinya, Rudita. Di dalam hidup ini kita mengenal hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu merupakan bagian dari hidup kita. Karena itulah, maka kita mempunyai kewajiban, untuk berbuat sesuatu. Di antaranya justru mempertahankan hak itu sendiri. Pusaka itu pun merupakan hak dari Mataram. Hak Raden Sutawijaya yang bergelar senapati ING Ngalaga adalah kewajibannya untuk mempertahankan haknya, meskipun dengan kekerasan sekalipun. Tanda petik. Dan mengorbankan jiwa orang lain? Ya, jawab Suandaru. Orang lain yang berada di dalam sangkut laut antara hak dan kewajiban dengan Raden Sutawijaya. Sudah tentu bukan orang lain sama sekali. Bukan orang Banten, dan bukan orang Banyuwangi. Tetapi orang-orang Mataram dan yang mengakui hak Raden Sutawijaya. Hak adalah pengakuan manusia atas sesuatu. Jika ia mempunyai jiwa besar, melepaskan pengakuannya, maka ia tidak akan dibebani lagi oleh perasaan memiliki hak itu. Jika Raden Sutawijaya dengan ikhlas melepaskan benda-benda yang telah diambil oleh Kiai Kalasa Sawit, maka tidak akan ada persoalan lagi yang dapat merenggut beberapa orang korban. Dengan demikian, Raden Sutawijaya telah menyelamatkan beberapa jiwa yang seharusnya menjadi taruhan perebutan hak itu. Karena tidak ada hak yang mutlak diakui oleh semua pihak di muka bumi ini. Agaknya justru karena kebanggaan manusia atas haknya dan ketamakan manusia untuk memperluas haknya itulah telah terjadi di mana-mana kericuhan, dan bahkan bunuh-membunuh. Suandaru mengerutkan keningnya. Ada sesuatu yang hampir terlontar dari mulutnya. Tetapi Kiai Gringsing yang mengetahui gejolak perasaan muridnya itu pun mendahuluinya, kami mengerti, Ger. Sebenarnya lah memang demikian. Tetapi, Guru, ternyata Suandaru memotongnya pula, kita tidak akan dapat dengan bertopang dagu melihat hak kita dilanggar orang lain. Dengan demikian, maka sebenarnya lah kita tidak lagi hidup dalam peradaban, apalagi di masa kini. Tetapi kita telah melemparkan diri kita sendiri ke dalam sudut dunia yang paling terasing. Karena dengan demikian, maka hidup ini pun sudah bukan merupakan hak yang harus kita pertahankan. Apalagi hidup, tiba-tiba saja Rudita menyaut. Adalah orang yang mengerti akan dirinya sajalah yang merasa berhak atas hidupnya. Kiai Gringsing lah yang kemudian tergesa-gesa menengahinya, kalian bertolak dengan landasan yang berbeda. Tetapi aku dapat mengerti jalan pikiran kalian masing-masing. Tanda petik. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia menjadi bingung, justru ia mencoba mengerti kedua-duanya seperti yang dikatakan gurunya. Bahkan kadang-kadang pernah juga terbersit di dalam pikirannya, pendapat seperti yang dikatakan oleh Rudita. Namun ia masih juga dicengkam oleh nafsu memiliki yang kadang-kadang disebutnya dengan istilah yang megah. Hak, Rudita, berkata kiwas kita kemudian, sejak semula aku sudah berpesan, agar kau mencoba mengerti jalan pikiran kami. Meskipun mungkin kita berbeda pendapat, tetapi kita akan mengikuti jalan pikiran kita pada umumnya. Kau harus menyadari, bahwa penderianmu itu masih sangat asing bagi kami pada masa kini, meskipun kami yang tua-tua dapat membayangkan alangkah manisnya dunia ini jika setiap orang dapat mengetrapkan jalan pikiranmu itu. Tetapi Rudita, sayang sekali. Angger, Rudita, berkata ki sumangkar kemudian, cobalah mengerti, bahwa usaha kami mempertahankan hak adalah jauh lebih baik dari perluasan hak yang telah dilakukan oleh Kiai Kalasa Sawit. Jika akibatnya adalah pengurangan korban yang jatuh dari perebutan hak itu, dan akibat penggunaannya, maka sebagian dari usaha pelepasan taruhan itu sudah tercapai. Rudita mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia menjelenggelengkan kepalanya. Desisnya, sungguh membingungkan. Tetapi pertimbangan semacam itulah yang kini sedang nampak. Ki sumangkar mengangguk-angguk. Ketika ia memandang Swandaru, nampaklah wajah anak muda itu gelisah. Tetapi ki sumangkar pun dapat menduga, bahwa Swandaru masih berusaha untuk menahan perasaannya yang bergejolak. Rudita, ki waskitalah yang kemudian berkata, sebaiknya kau mencoba menahan hatimu. Kami sedang berbicara dengan care kami. Cobalah untuk mengerti, meskipun kau tidak sependapat. Aku mengharap untuk kesekian kalinya. Rudita menarik nafas. Katanya, adalah salah jika aku tidak berbuat sesuatu pada saat aku melihat jalan pikiran yang buram. Tetapi jika ayah dan semuanya menghendakinya, maka baiklah aku berada di luar bilik ini saja. Aku tidak berkeberatan, Rudita. Tetapi satu permintaanku kepadamu. Jangan kau katakan hal ini kepada siapapun juga. Kenapa, ayah? Akibatnya akan buruk sekali. Jika kau sudah menganggap usaha Mataram untuk menemukan pusaka-pusaka itu sebagai usaha yang kurang baik, maka jika ada orang lain yang mendengar hal itu, maka pertentangan akan semakin meluas. Dan korban pun akan semakin banyak. Sebabnya, kau tidak boleh mengingkari kenyataan bahwa masih banyak orang yang menginginkan pusaka itu jalan apapun yang harus ditempuhnya. Selain daripada itu, maka akan timbul kegoncangan pada rakyat Mataram. Mereka akan menjadi cemas dan ketakutan jika mereka mengetahui bahwa pusaka-pusaka yang mereka anggap memiliki kekuatan untuk menggenggam wahyu, meskipun masih harus dilengkapi itu, telah hilang dari perbendaharaan pusaka di Mataram. Rudita tidak segera menyaut. Aku yakin bahwa kau tidak ingin melihat kecemasan dan ketakutan itu menjalar dari setiap mulut ke telinga orang lain, dan demikian selanjutnya. Dengan demikian, kau akan membantu menumbuhkan ketidak tenteraman di hati rakyat Mataram, yang sebenarnya memang tidak perlu mengetahuinya. Rudita menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, Aku mengerti, ayah. Dan aku berjanji. Terima kasih, desiski was kita, sekarang, jika kau tidak tertarik lagi untuk mendengarkan pembicaraan ini, sebaiknya kau berada di luar. Baiklah, ayah. Rudita pun kemudian meninggalkan ruangan itu dan berada di luar gandok. Dengan lesu ia duduk di atas sebuah amben bambu, sambil memandangi beberapa orang yang nampak melintas di halaman yang menjadi sepi. Tetapi Rudita masih saja dipengaruhi oleh persoalan yang baru saja didengarnya. Ia membayangkan kengerian yang akan terjadi, jika Mataram yang merasa berhak atas pusaka itu kemudian mengirimkan sepasukan prajurit. Pertempuran tentu tidak akan dapat dihindarkan lagi. Kematian akan menerkam sebagian besar dari mereka yang bertempur di kedua belah pihak. Aku tidak dapat mengerti, karena mereka lebih menghargai benda-benda itu daripada jiwa manusia, desisnya. Namun kemudian ia menggelengkan kepalanya, sambil berkata di dalam hati, aku tidak ikut campur. Aku sudah mencoba menjegahnya. Tetapi mereka tidak menghiraukannya. Maut adalah permainan yang mengasihkan bagi sebagian besar manusia. Karena itulah, maka Rudita pun kemudian mencoba mengalihkan perhatiannya kepada beberapa bangunan baru di halaman samping Kademangan Sangkal Putung. Bangunan yang dibuat khusus menjelang hari perkawinan Suandaru. Rumah di sebelah itu tentu dibuat untuk menyediakan makanan dan nasi berancak-ancak, yang kemudian dikirimkan kepada mereka yang memberikan sumbangan berupa apapun kepada Ki Demang, Gumam Rudita. Tetapi karena Ki Demanglah yang mengawinkan anaknya, maka tentu semua orang di Kademangan ini datang untuk memberikan sumbangan apapun juga. Dengan demikian, maka setelah peralatan ini berakhir, Ki Demang justru akan mempunyai persediaan beras, kelapa, pisang, dan sayur-sayuran selumbung penuh. Tetapi pada saat peralatan berlangsung, Ki Demang pun harus membagi ancak berisi nasi bagi seluruh penghuni Kademangan yang luas ini, dari ujung sampai ke ujung. Demikianlah, Rudita berusaha mengalihkan perhatiannya. Sementara di dalam gandok, Kiai Gringsing masih berbicara dengan murid-muridnya tentang pusaka yang hilang itu. Mereka tentu menuju ke lembah yang masih ditutup oleh hutan yang lebat di antara gunung Merapi dan Merbabu, berkata Kiai Gringsing kemudian. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Tetapi kami tidak akan dapat pergi sebelum hari-hari perkawinan Suandaru berlangsung. Apakah ada gunanya jika hal ini diberitahukan kepada Raden Sutawijaya bertanya Suandaru? Raden Sutawijaya juga tidak ada di Mataram. Mungkin Raden Sutawijaya kini sedang menjelajahi daerah pasisir selatan dan mendaki pegunungan Seu. Jika seseorang menyusulnya, tentu memerlukan waktu pula. Jadi, kita biarkan pusaka itu hilang untuk seterusnya? Tentu tidak, jawab Kiai Gringsing. Pada suatu saat kita akan mengetahui, di manakah pusaka itu akan timbul. Jika ada seseorang yang menamakan dirinya penguasa atas tanah ini, berdasarkan atas kuasa keturunan Majapahit, maka kita akan segera mengetahui, bahwa pusaka-pusaka itu ada pada mereka. Tentu kita tidak dapat menunggu sedemikian lama, potong Suandaru, dengan demikian kita memberi kesempatan mereka menjadi kuat. Kiai Gringsing menarik nafas panjang. Memang ada kemungkinan mereka menjadi kuat. Tetapi menghadapi mereka itu, sudah tentu Mataram tidak akan dapat berbuat dengan tergesa-gesa. Suandaru, berkata Kiai Gringsing, persoalan ini memang persoalan yang rumit. Masih banyak masalah yang harus kita selidiki, sehingga kita tidak terjebak dalam suatu tindakan yang salah dan merugikan. Angger Untara hampir saja terjerumus ke dalam kesulitan. Karena perhitungannya yang kurang tepat atas kekuatan ditambak wadi, maka hampir saja pasukannya mengalami bencana. Untunglah bahwa tidak semua kekuatan tambak wadi dikerahkan. Kiai Kalasa Sawit masih menganggap perlu, sebagian dari mereka tetap berada di padepokan untuk mengawal tombak pusaka yang kita duga adalah kanjeng Kiai Pelerat itu. Seandainya para pengawal itu juga hadir di peperangan, aku kira prajurit pajang akan mengalami kerusakan yang berat, meskipun seandainya Untara berhasil memenangkan perang itu. Tetapi, bukankah pajang juga mempunyai pasukan cadangan yang hadir di peperangan? Ya, pasukan cadangan itu memang datang ke medan. Tetapi kerusakan pasukan pajang tentu tidak dapat dihindari. Suandaru mengangguk-angguk. Ia mengerti bahwa ketergesa-gesaan akan tidak menguntungkan. Tetapi kelambatan yang berlarut-larut juga tidak menguntungkan pula. Tiba-tiba saja Suandaru merenungi dirinya sendiri. Ternyata bahwa hari-hari perkawinannya termasuk salah satu sebab kelambatan Mataram dalam perebutan pusaka itu. Jika ia tidak akan kawin dalam waktu yang dekat, maka mungkin sekali gurunya dan Ki Sumangkar, bahkan mungkin juga Ki Waskita akan dapat ikut serta mencari jejak pasukan yang singgah ditambah kue di itu. Ki Yai Gringsing yang seolah-olah dapat membaca kekecewaan itu kemudian berkata, Sudahlah, Suandaru. Jangan memikirkan pusaka itu lagi. Setidak-tidaknya untuk saat yang singkat menjelang hari-hari perkawinanmu. Baru kemudian kita akan memikirkannya dengan bersungguh-sungguh. Kini, jika aku memberitahukan hal ini kepada kalian berdua adalah sekedar sebagai bahan yang perlu kalian ketahui. Mungkin ada gunanya. Tetapi sudah barang tentu tidak dalam waktu-waktu dekat ini. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Kepalanya pun kemudian tergerak perlahan-lahan sambil mengangguk ia berkata, Aku akan mencoba, guru. Tanda petik. Pusatkan semua perhatianmu kepada hari-hari perkawinan yang menjadi semakin dekat. Bagi seseorang, hari-hari perkawinan adalah hari-hari yang penting. Perkawinan adalah salah satu saat yang akan menentukan perubahan, baik badani maupun jiwani, bagi seseorang yang menyadari arti perkawinannya sebagai kewajiban manusiawi. Berbeda dengan mereka yang menganggap perkawinan sebagai sekedar pengakuan. Orang-orang di sekitarnya atas suatu keinginan yang lebih bersifat badani. Perkawinan yang demikian tidak akan ada artinya sama sekali bagi perkembangan kejiwaan seseorang. Suandaru mengangguk-angguk. Anggaplah yang aku katakan hanyalah sekedar pemberitahuan yang tidak perlu mendapat tanggapan segera. Kalian dapat merenungkan dalam waktu yang cukup. Sekali lagi Suandaru mengangguk. Demikian pula Agung Sedayu. Dalam pada itu, Kiai Gringsing pun kemudian mencoba untuk mengalihkan pembicaraan mereka kepada saat perkawinan Suandaru. Karena itu, maka katanya, kini kita akan segera memusatkan semua kegiatan kita pada hari-hari perkawinan yang telah menjadi semakin dekat. Tetapi menilik persiapan yang telah dilakukan Ki Demang, maka nampaknya sudah tidak ada lagi yang akan dapat menimbulkan gangguan apapun. Apalagi perelatan di sini berlangsung lima hari setelah perelatan di Tanah Perdikan menoreh, sahut Ki Waskita. Dengan demikian, agaknya menoreh pun kini telah siap pula. Bahkan mungkin setiap malam di rumah Ki Arga Pati, orang-orang tua sudah mulai berjaga-jaga hampir semalam suntuk, sahut Ki Sumangkar. Dan di gardu-gardu anak-anak muda bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan, sambung Ki Waskita pula. Tetapi tidak mencemaskan, jawab Ki Yayi Gringsing, tidak ada persoalan yang terjadi seperti di lareng gunung merapi. Ki Waskita mengangguk-angguk. Katanya kemudian, tetapi ada juga baiknya kita melihat, apakah semuanya sudah tersedia. Ki Yayi Gringsing dan Ki Sumangkar mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu Ki Yayi Gringsing pun kemudian bertanya, apakah maksud Ki Waskita, kita akan pergi ke menoreh? Bukan kita semuanya, Ki Yayi. Sebenarnya aku ingin menawarkan diri untuk pergi ke menoreh, membawa pesan apapun yang mungkin perlu disampaikan. Ki Waskita sendiri? Aku ingin menengok Ki Argapati, selebihnya aku ingin segera membawa Rudita kembali kepada ibunya yang tentu menjadi sangat cemas. Ki Yayi Gringsing dan Ki Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Mereka mengerti, betapa cemasnya seorang ibu yang ditinggalkan oleh anak satu-satunya dan tidak tahu kemana anak itu pergi. Karena itu, Ki Yayi, berkata Ki Waskita seterusnya, jika Ki Yayi tidak berkeberatan, sebenarnya dalam waktu yang singkat aku ingin minta diri. Aku sudah menemukan Rudita. Dan aku akan mengembalikannya kepada ibunya. Nah, dalam perjalanan itu aku tentu dapat singgah di menoreh untuk menyampaikan pesan apapun juga. Sejenak Ki Yayi Gringsing dan Ki Sumangkar berpandangan. Namun kemudian Ki Yayi Gringsing pun berkata, tentu kami tidak akan dapat menahan. Tetapi perjalanan yang jauh itu tentu memerlukan pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Ki Waskita termenung sejenak, ia mencoba membayangkan perjalanan yang harus ditempuhnya, jika ia berniat kembali ke rumahnya untuk menyerahkan Rudita kepada istrinya. Namun kemudian Ki Waskita berkata, jalan sekarang sudah menjadi semakin rata. Aku kira tidak akan ada hambatan-hambatan lagi di sepanjang jalan. Jalan ke Mataram sekarang menjadi semakin ramai. Kemudian jalan dari Mataram ke Menoreh pun telah menjadi semakin sibuk pula. Apakah Ki Waskita bermaksud singgah di Mataram? Agar perjalananku aman, maka aku akan berjalan di siang hari bersama-sama dengan para pedagang dan orang-orang yang berpergian melalui jalan raya yang sudah ramai itu. Aku akan bermalam di Mataram semalam. Kemudian di hari berikutnya, aku akan melanjutkan perjalanan dan singgah di Menoreh semalam. Baru kemudian aku kembali pulang. Dan, Ki Waskita tidak akan pergi ke Sangkal Putung lagi? Kiai, berkata Ki Waskita kemudian, perkawinan ini akan dirayakan di sini dan di Tanah Perdikan Menoreh. Bahkan di Tanah Perdikan Menoreh agaknya lebih awal lima hari daripada di Kademangan ini. Karena itu, aku kira tidak akan ada bedanya, jika aku mengikuti peralatan itu di sini atau di Tanah Perdikan Menoreh. Tidak ada bedanya jika aku ikut membantu menurut kemampuanku di sini atau di Tanah Perdikan Menoreh. Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar mengangguk-angguk. Namun sebelum mereka menyahut, Suandaru telah mendahului, tetapi aku akan lebih senang jika Ki Waskita berada di sini. Kita bersama-sama pergi ke Tanah Perdikan Menoreh. Kemudian di hari kelima, kita bersama-sama pula kembali kemari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.